Heavenly Jewel Cheng Season 15, Dominasi Orang Baru Gadis yang duduk di belakang meja itu tidak cantik, tetapi dipanggil oleh Zhou Wei Qing sedemikian rupa, dia sangat gembira, dan sikapnya jauh lebih baik daripada yang lain. Bicara, nama, umur, jenis kelamin. Oh, tidak perlu untuk itu. Juga, apa profesi Anda, dan apakah Anda seorang bangsawan? Nama saya Zhou Wei Qing, 16 tahun. Hem, profesi saya, izinkan saya bertanya. Dia menoleh kesangguan Bing Er di belakangnya dan bertanya, profesi apa yang kita lamar? Sangguan Bing Er terdiam sesaat sebelum menjawab, komando militer. Baru saat itulah Zhou Wei Qing berbalik dan berkata, komando militer. Saya seorang viskaun dari kekaisaran Tiangong, apakah itu dianggap sebagai seorang bangsawan? Ayahnya adalah marsikal kekaisaran Tiangong, dan dia tidak menolak bangsawan. Selain itu, itu bisa menurunkan skor masuk. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran berkata dengan nada meminta maaf, maaf, selain bangsawan kita sendiri, hanya keluarga kerajaan dari negara lain yang akan diakui sebagai bangsawan. Dengan demikian, jika Anda ingin mendaftar, Anda hanya dapat mendaftar sebagai orang biasa. Mata Zhou Wei Qing menjadi dingin, dan dia berkata dengan pasif, kalau begitu aku akan menjadi orang biasa. Perasaan sedih dan terhina yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya. Negaranya kecil dan lemah, dan dia bahkan tidak diakui sebagai bangsawan. Selanjutnya, ini di negara sekutu, Fei Li. Negaranya sendiri kecil dan lemah, dan sebagai warga negara, dia merasa tidak bisa berdiri tegak. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa ayahnya begitu berdedikasi untuk melatih prajuritnya, memimpin mereka ke medan perang. Semua ini demi memperkuat negaranya. Sangguan Bing Er bisa merasakan perubahan emosi Zhou Wei Qing, dan dia segera mendaftar juga, mengambil kartu registrasi mereka dan berjalan keluar dari kerumunan. Siaopang, jangan terlalu banyak berpikir. Kami di sini, bukankah untuk membantu negara kami tumbuh lebih kuat di masa depan? Bersabarlah sebentar dan tenanglah. Kami datang ke sini untuk belajar. Hanya setelah kita memperoleh pengetahuan yang cukup barulah kita dapat membalas budi ibu pertiwi kita. Bakat Anda sangat tinggi, dan di masa depan, Anda pasti dapat memimpin kerajaan Tiangong kami untuk memperluas negara kami dan memperkuat pasukan kami. Zhou Wei Qing menganggup dengan tegas dan meraih tangan Sangguan Bing Er. Bukan aku, ini kita. Dimanapun aku berada, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Sangguan Bing Er melihat tekat di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Siaopangnya tampaknya telah sedikit berubah saat ini. Sepertinya dia bukan lagi Zhou Siaopang yang hanya tahu cara tertawa. Hatinya sedikit terguncang. Dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri. Siaopangku telah dewasa. Pendaftaran dilakukan di pintu masuk Akademi Militer Fei Li, dan pemeriksaan dilakukan di dalam lingkungan Akademi. Menggunakan token masuk mereka, Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er memasuki lapangan Akademi. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka melihat lapangan terbuka yang tampak seperti tempat latihan. Alun-alun terbuka memiliki lintasan lari sepanjang 800 meter, dan di sisi lain alun-alun ada gedung pengajaran setinggi 300 meter setinggi 300 meter. Bangunan pengajaran seluruhnya berwarna abu-abu besi dan memancarkan aura pembunuh yang pekat. Tiga bagian ujian mahasiswa baru akan diadakan di alun-alun besar ini, dan apakah seseorang bisa lulus atau tidak akan segera diputuskan. Ada tanda-tanda yang jelas untuk memandu mahasiswa baru. Zhou Wei Qing menoleh kesangguan Bing Er dan bertanya, Bing Er, bagian mana yang akan kita ambil dulu? Sai, saya pikir Anda pasti tidak akan memiliki masalah dengan ujian mahasiswa baru, tapi saya sendiri tidak bisa mengatakannya. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya tidak memiliki masalah. Zhou Wei Qing berkata, tidakkah Anda melihat bahwa salah satu dari tiga bagian adalah wawancara? Dengan kecantikan Bing Er kita, kecantikan tertinggi kerajaan busur surgawi, dia pasti akan mendapat nilai penuh. Adapun dua bagian lainnya, dia dapat dengan mudah lulus hanya dengan beberapa nilai. Aku hanya akan mengambilnya. Dengan penampilan saya, apalagi wawancara, saya pikir akan sulit bagi saya untuk mendapatkan nol untuk ujian tertulis militer. Sangguan Bing Er terkikik dan meninju bahunya. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum mencoba? Ayo pergi, lalu kita akan mengikuti ujian militer yang paling tidak kamu percayai. Ujian militer tertulis diadakan di sisi timur Alun-Alun, sedangkan ujian kekuatan individu diadakan di sisi barat. Pusat Alun-Alun adalah tempat wawancara diadakan. Hal ini untuk mencegah kebisingan dari ujian kekuatan individu mempengaruhi ujian tertulis. Mereka berdua datang ke tempat ujian tulis, di mana terdapat meja dan kursi yang kosong. Masing-masing diberikan satu set kertas, dan pengawas menyuruh mereka untuk tidak saling berbisik, menjawab kertas mereka sendiri dan segera menyerahkannya. Setidaknya ada selusin guru di depan mereka yang menandai kertas. Mereka menandai kertas dan mengonfirmasi hasilnya, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujian mahasiswa baru dalam waktu sesingkat mungkin. Pena di atas meja semuanya sudah jadi, dan Zhou Weiking duduk di sana melihat kertas itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika ujiannya tentang pengetahuan militer tertentu, seperti penempatan pasukan, akan aneh jika dia tidak mendapat nol. Karena garis meridiannya diblokir, Heavenly Bed tidak dapat dibangunkan, dan Marsikal Agung Zhou tidak mengharapkan putranya mewarisi warisannya, jadi dia tidak pernah mengajarinya pengetahuan militer apapun. Namun, saat ini, kertas ujiannya bukan menguji pengetahuan militer yang kaku, tapi contoh pertempuran. Topik ujiannya adalah, sebuah kota kecil yang terisolasi dikelilingi oleh pasukan musuh. Saat ini, hanya ada 5.000 tentara yang mempertahankan kota, dan beberapa ratus ribu warga sipil. Warga sipil ini kebanyakan tua, muda, perempuan, dan anak-anak. Ratusan ribu pasukan musuh telah mengepung kota sepenuhnya, dan bala bantuan akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk tiba. Dalam keadaan seperti itu, musuh akan menggunakan warga sipil negara tersebut sebagai garda depan untuk menyerang kota. Saat ini, jika Anda adalah komandan kota, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya sederhana, dan hanya ada ruang kosong untuk diisi. Zhou Weiking ragu sejenak, sebelum dia segera mulai menulis secepat kilat. Mungkin itu karena dia terus-menerus menggambar gulungan peralatan konsolidasi, tetapi tulisan tangannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menulis selembar kertas besar, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Merasa puas, dia berdiri, melirik sangguan Bing Er yang tidak jauh dari sana, masih menjawab kertasnya sendiri, dan dia berdiri untuk menyerahkan kertasnya. Para penguji sibuk menandai kertas-kertas itu. Karena hanya ada satu pertanyaan, dan semua guru adalah instruktur berpengalaman dari Akademi Militer Vili, mereka dapat menandai kertas dengan cepat. Zhou Weiking hanya perlu mengantri sebentar sebelum tiba gilirannya. Yang menerima makalahnya adalah seorang guru laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Begitu dia melihat melalui baris pertama, alisnya berkerut. Pada lembar jawaban Zhou Weiking, baris pertama adalah, Bunuh. Membunuh. Membunuh. Tiga kata. Guru melanjutkan membaca, hanya untuk melihat kata-kata berikut, Jika saya adalah komandan kota kecil, saya tidak akan ragu untuk memberikan perintah untuk membunuh. Warga sipil di luar kota memang warga negara kita, tetapi warga sipil dan tentara di kota bukan. Pada saat seperti itu, keraguan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran kota. Pada saat itu, apakah musuh akan melepaskan warga sipil itu? Mungkin mereka akan melakukannya. Namun, sebagai panglima tentara, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Saya tidak akan bertaruh dengan nyawa ratusan ribu warga sipil dan ribuan tentara saya. Melindungi kota ini adalah prioritas utamaku. Warga sipil yang menjadi garda depan itu tidak bersalah, tetapi jika saya tidak membunuh mereka, sebagai seorang prajurit, saya tidak akan dapat menyelesaikan misi saya. Mungkin, saya hanya melindungi kota kecil, dan tidak akan berdampak banyak pada situasi perang secara keseluruhan. Namun, sebagai seorang jenderal, saya tidak bisa berpikir seperti itu. Saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi saya. Karena itu, saya akan membunuh tanpa ampun, sampai prajurit terakhir tersisa. Jika serangan musuh tidak dapat menghancurkan kota saya, maka ketika malam tiba, saya akan menyerahkan tanggung jawab mempertahankan kota kepada wakil jenderal saya, dan saya akan pergi sendiri untuk menyerang musuh, untuk membalaskan dendam warga sipil. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Sebelum saya keluar untuk menyergap musuh, saya akan menyiapkan bahan bakar yang cukup di kota, dan memberikan perintah kematian kepada wakil jenderal saya. Begitu musuh menyerbu ke dalam kota, seluruh kota akan terbakar, dan kita akan bertempur sampai mati dengan musuh. Bahkan jika kota dihancurkan dan orang-orangnya mati, aku tidak akan meninggalkan satu butir makanan pun untuk musuh, apalagi membiarkan satu orang pun hidup untuk mereka gunakan untuk menyerang kota-kota terdekat. Dalam perang, kematian tidak bisa dihindari. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan manfaat terbesar untuk situasi perang secara keseluruhan. Adapun berapa banyak orang yang akan mati, itu bukan sesuatu yang bisa saya pedulikan. Melihat kertas Zhou Weiqing, wajah guru menjadi semakin jelek. Dia hanya bisa merasakan bau darah yang kental mengalir ke wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, konyol, ini sangat konyol. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap, Zhou Weiqing, ini adalah pikiranmu yang sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan mati karena Anda jika Anda benar-benar menjadi seorang jenderal. Makalah Anda membuat saya melihat segunung mayat dan lautan darah. Seorang jenderal yang mengabaikan kehidupan, membunuh secara sewenang-wenang, dan tidak peduli dengan nyawa warga sipil, tidak akan pernah dicintai oleh rakyat dan tentara. Apakah Anda tidak takut tentara Anda akan memberontak? Zhou Weiqing mengangkat bahu dan berkata, Pemberontakan. Mengapa bisa terjadi pemberontakan? Jangan beritahu saya bahwa saya tidak akan memberitahu mereka bahwa warga sipil itu adalah musuh yang menyamar. Jika saya seorang jenderal, tugas saya adalah melindungi negara, bukan melindungi semua warga sipil. Saya percaya bahwa tidak ada jenderal yang bisa melindungi semua warga sipil. Saya tidak membutuhkan cinta warga sipil, saya hanya perlu memastikan lebih banyak orang akan hidup. Harus ada pemorbanan dalam perang, jangan bilang aku harus meninggalkan kota dan menyerah. Guru dengan marah berkata, bahkan meninggalkan kota dan menyerah lebih baik daripada jawabanmu. Tidak peduli bagaimana Anda berdali, saya akan memberi Anda nol di atas kertas ini. Selain itu, dari sudut pandang pribadi saya, saya tidak ingin seorang pemuda dengan temperamen seperti itu masuk akademi dan memasuki medan perang di masa depan. Zhou Weiking melengkungkan bibirnya, pedantik. Dia tidak terlalu peduli dengan tes ini. Nol adalah nol. Pokoknya, selama dia mendapat nilai penuh di salah satu tes, dia akan bisa lulus. Dia sangat percaya diri dengan tes kekuatan pribadinya. Saat guru hendak memberi kertas Zhou Weiking nol besar, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, tunggu sebentar, biarkan aku melihat kertasnya. Bab 142 Saat Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk melihat, alisnya berkerut. Seorang pemuda berjalan ke guru penilaian, mengambil kertas Zhou Weiking. Pemuda ini tidak lain adalah pemuda berpakaian hitam yang dia lihat dua hari lalu di Skillstoring Palace bersama di Fuya, Mingyu. Dia masih berpakaian hitam, dan wajahnya tenang saat menatap Zhou Weiking, seolah dia tidak mengenalnya sama sekali. Zhou Weiking berpikir sendiri, Mungkinkah orang ini menjadi guru Akademi Militer Fei Li? Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mengatakan bagaimana dia akan lulus ujian hari ini. Selain itu, dia memperhatikan bahwa setelah guru penilaian sebelumnya melihat Mingyu, wajahnya benar-benar menunjukkan ekspresi hormat. Ia bahkan berinisiatif untuk berdiri dan memberikan tempat duduknya pada Mingyu. Pada titik ini, Sangguan Bing Er juga telah menyelesaikan makalahnya, dan datang ke sisi Zhou Weiking. Suara guru penilaian sebelumnya sangat keras, dan dia telah mendengarnya juga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhou Weiking dengan cemas. Mingyu duduk di sana, melihat-lihat kertas Zhou Weiking dengan hati-hati. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking sekali lagi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagus-bagus-bagus. Setelah mengucapkan kata, baik, tiga kali, Mingyu menganggup ke arah Zhou Weiking dan berkata, gulungan jawaban ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat hari ini. Meskipun sedikit tidak dewasa, tetapi sebagai siswa baru yang ingin masuk ke Akademi Militer Fei Li, tidak ada yang perlu dipilih. Guru Aoleh, saya sarankan Anda memberi nilai penuh kepada siswa baru ini. Apa, penuh dengan tanda, wajah guru penilai sebelumnya memerah. Tuan Mingyu, itu tidak benar. Jawaban siswa ini terlalu konyol. Dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk membunuh rakyat jelata, dan pada akhirnya dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan bahkan ingin menyelinap ke kam musuh sendirian. Bagaimana dia bisa lulus ujian? Bagaimana dia bisa mendapat nilai penuh? Melihat Mingyu, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mempertanyakan keadilan ujian. Mingyu berkata dengan pasif, Guru Aoleh, Anda telah mempelajari semua jenis pengetahuan militer, tetapi Anda belum pernah berada di medan perang. Perang dilakukan dengan darah dan nyawa. Pilihan mahasiswa baru ini adalah jawaban terbaik. Agar tidak mempengaruhi penilaian mahasiswa baru lainnya, saya tidak bisa memberi tahu Anda detailnya. Setelah penilaian mahasiswa baru selesai, saya secara alami akan memberi Anda penjelasan. Namun, untuk kertas ujian ini, saya bersikeras pada pendapat saya. Penuh dengan tanda. Adapun Anda mengatakan bahwa itu kekanak-kanakan untuk menyelinap ke dalam kemah, bagaimana jika orang ini adalah Guru Bet Surgawi yang kuat? Apakah Anda masih berpikir dia kekanak-kanakan? Saat dia berbicara, dia mengambil pena merah di sampingnya dan menulis tanda merah besar di kertas ujian Zhou Wei King. Tunggu, siapa kamu? Anda bukan guru penilaian? Apa hak Anda untuk menilai kertas ujian saya? Zhou Wei King sama sekali tidak menghargainya. Akan aneh jika dia memiliki kesan yang baik tentang pria yang biasa berjalan mesra dengan tunangannya. Melihat permusuhan yang jelas di mata Zhou Wei King, guru Aole akhirnya yakin bahwa Mingyu tidak ada hubungannya dengan bajingan kecil ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani memarahi Mingyu di depan begitu banyak orang. Bahkan kepala sekolah Akademi Militer Fei Li tidak pernah melakukannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Anda di sini untuk melamar Akademi Militer Fei Li, namun Anda tidak tahu Jendral Dewa Fei Li Mingyu. Zhou Wei King menoleh untuk melihat Sangguan Bing Er dan berkata, Jendral Dewa Fei Li. Apakah dia terkenal? Wajah Sangguan Bing Er dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Mingyu, tatapan memuja di matanya. Adapun peserta ujian lainnya, ketika mereka mendengar nama, Fei Li Gad General Mingyu, mereka semua berdiri, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan, bahkan ada yang berteriak kegirangan. Hanya setelah dimarahi oleh pengawas, mereka kembali ke tempat duduk mereka dan melanjutkan pemeriksaan, tetapi pandangan mereka terus mengarah ke Zhou Wei King. Mingyu menatap Zhou Wei King, tidak menyembunyikan pujian di matanya. Bocah cilik, kertas jawabanmu ini benar-benar membuatku terkesan. Jika bukan karena fakta bahwa hanya militer yang telah melihat laporan pertempuran, aku akan curiga bahwa kamu mengetahui kebenaran pertempuran itu. Anda tidak perlu mencurigai motif saya. Apa yang terjadi dua hari lalu adalah satu hal, dan apa yang terjadi hari ini adalah hal lain. Adapun hak untuk menandai makala Anda, saya yakin saya memiliki hak itu, karena saya adalah pengawas ujian mahasiswa baru Akademi Militer Fei Li tahun ini. Pada saat yang sama, makala ini awalnya ditulis oleh saya. Setelah mengatakan itu, pandangannya beralih ke Sangguan Bing Er di samping Zhou Wei King, ekspresi terkejut di matanya saat dia berkata, Halo Nona Muda, bolehkah saya melihat kertas Anda? Sangguan Bing Er tanpa sadar menyerahkan kertas ujiannya dan nomor penerimaannya kepada Mingyu, yang mengambil kertas ujiannya dan duduk di sana melihatnya dengan santai. Sangguan Bing Er akhirnya sadar, dan dia berbisik di telinga Zhou Wei King, Xiao Pang, Dewa Jenderal Ming Yu ini sangat terkenal di Kekaisaran Fei Li. Dia adalah perwakilan dari fraksi elang di Akademi Militer Fei Li, dan juga merupakan idola dari generasi muda tentara Fei Li. Bahkan bisa dibilang dia adalah keajaiban di dunia militer. Pengalamannya legendaris. Zhou Wei King mengerutkan bibirnya dan berkata, seberapa legendaris. Sangguan Bing Er berkata dengan lembut, dia seharusnya berusia sekitar 30 tahun-tahun ini. Jangan tertipu oleh masa mudanya, dia sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika dia berusia 6 tahun, dia mulai mempelajari segala macam ilmu militer dari ayahnya, Jenderal Ming Hong yang terkenal. Ketika dia berusia 10 tahun, Heavenly Bat-nya terbangun, dan ketika dia berusia 12 tahun, dia bergabung dengan ayahnya di Akademi Militer Fei Li untuk melakukan simulasi pertempuran. Ketika dia berumur 14 tahun, dia bergabung dengan tentara, dimulai dari seorang prajurit biasa. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia naik pangkat menjadi komandan batalion. Ketika dia berusia 16 tahun, dengan 1 batalion tentara, dia berhasil melecehkan 6 batalion musuh dalam perang melawan Kekaisaran Wanshu, mendapatkan waktu 8 jam untuk pasukannya sendiri. Pada akhirnya, mereka meraih kemenangan penuh, dan sejak saat itu dia menjadi terkenal. Setelah itu, dia kembali ke Kekaisaran dan belajar di Akademi Militer Fei Li selama 2 tahun, mendapatkan semua penghargaan yang mungkin dimiliki oleh Akademi Militer Fei Li. Ketika dia berusia 18 tahun, dia melangkah ke medan perang sekali lagi, dan sejak saat itu, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Pada saat dia berusia 28 tahun, dia telah mengumpulkan cukup banyak prestasi militer untuk dipromosikan ke pangkat komandan legion, dengan 100 ribu tentara di bawah komandonya. Dia adalah seorang jenderal terkenal yang menjaga perbatasan utara Kekaisaran Fei Li. Dalam pertempuran apapun, setelah mengalahkan musuhnya, dia tidak pernah meninggalkan mereka hidup-hidup. Beberapa bahkan memanggilnya Dewa Pembantaian. Kekaisaran Wanshu sangat membencinya, dan untuk membunuhnya, mereka telah mengorganisir beberapa pertempuran skala besar. Namun, dia masih hidup dan sehat kan. Banyak orang mengidolakannya, pengalaman seperti itu bisa dibilang legenda bukan? Mata Zhou Wei Qing berkedip, dan dia memeluk Sangguan Bing Er dengan dominan, berbisik di telinganya, aku hanya ingin tahu, apakah dia benar-benar idolamu. Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya dengan putus asa, berkata dengan lembut, aku hanya mengagumi kehebatan militernya, tapi dia bukan idolaku. Moral orang ini tidak baik. Dikatakan bahwa dia sangat bejat. Bejat berarti dia memiliki moral yang buruk. Dua suara berkata hampir bersamaan. Salah satunya tentu saja Ming Yu, yang telah mendengar evaluasi dirinya, dan yang lainnya adalah Zhou Wei Qing. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling bertukar pandang. Ming Yu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sementara Zhou Wei Qing mendengus. Ming Yu memegang tes Sangguan Bing Er di tangannya, tersenyum tipis sambil berkata, wanita cantik, jangan khawatir. Meskipun Anda mengatakan bahwa moral saya tidak baik, penilaian saya terhadap Anda masih adil. Jawaban Anda terlalu standar, saya perkirakan dari 100 kandidat, 90 di antaranya akan memiliki jawaban yang sama. Karena itu, saya hanya bisa memberi Anda 50 poin. Bakat selalu menjadi faktor penentu, dan meskipun saya tidak mau mengakuinya, bocah kecil di samping Anda ini jelas lebih berbakat daripada Anda. Saya akan memberinya 4 evaluasi, tegas dalam membunuh. Saya tidak tahu tentang aspek lain, tetapi jika dia benar-benar berusia 16 tahun seperti yang dia tulis di formulir pendaftaran, maka dia lebih baik dari saya dalam aspek ini. Setidaknya ketika saya berumur 16 tahun, saya tidak berpikir untuk menggunakan bakar diri untuk menghentikan musuh. Sangguan Bing Er mendengar penilaian Ming Yu tentang dirinya, dan wajahnya sedikit memerah. Dia hanya bisa dengan hormat mengatakan, Terima kasih, Jenderal. Ming Yu berdiri, dan pandangannya kembali ke Zhou Wei King. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya menemukan bahwa Anda sangat mirip dengan saya dalam beberapa aspek. Saya semakin tertarik pada Anda. Saya akan mencari Anda lagi. Zhou Wei King mengeluarkan seteguk air liur dan berkata, Aku, ayahmu, sama sekali tidak tertarik padamu. Aku hanya menyukai wanita. Setelah mengatakan itu, dia menarik sangguan binger bersamanya, mengambil kertas ujian dan plat nomor masuk, dan berbalik untuk pergi. Wajah Ming Yu memancarkan sedikit rasa malu, dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bocah cilik ini terlihat cukup jujur, tapi dia benar-benar duri. Sepertinya Akademi akan hidup dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat ini, seorang prajurit bergegas mendekat, dan memberi hormat di depan Ming Yu. Pelaporan. Berbicara. Ming Yu berkata dengan lemah. Meskipun usianya baru 32 tahun, sikapnya yang mengesankan sepenuhnya menunjukkan gaya seorang jenderal dari satu generasi. Militer telah memerintahkan Marsikal untuk segera pergi. En, aku mengerti. Melambaikan tangannya, Ming Yu menganggup kepada para guru yang sedang menandai kertas ujian, dan kemudian pergi dengan langkah besar. Di belakangnya ada tatapan iri, hormat, dan cemburu. Sangguan Bing Er ditarik oleh Zhou Wei Qing ke sisi lain Alun-Alun Akademi. Dia tidak bisa tidak khawatir, Xiao Pang, jangan terlalu banyak berpikir. Lagi pula, General Ming Yu sudah berumur 30 tahun, dan kamu baru berumur 16 tahun. Saya percaya bahwa Xiao Pang saya pasti akan mengungguli dia di masa depan. Zhou Wei Qing menatapnya dengan heran, dan berkata, terlalu banyak berpikir. Saya tidak memikirkan apapun. Hubungan apa yang saya miliki dengan orang sombong itu? Mengapa saya harus mengungguli dia? Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Sangguan Bing Er terdiam, di dalam hatinya dia diam-diam berpikir bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Kamu sudah mendapat nilai penuh untuk pencapaian militer, tidak perlu melanjutkan penilaian. Tunggu aku, saya akan berpartisipasi dalam penilaian kekuatan pribadi. Zhou Wei Qing mendengus, dan berkata, siapa yang menginginkan nilai penuh orang itu? Aku akan menemanimu, kekuatan pribadi suamimu sangat gagah berani. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan melakukan pose berotot, dan Sangguan Bing Er tidak bisa menahan tawa. Bab 143 Ada lebih sedikit orang yang berkumpul untuk ujian kekuatan individu, dan ada total 10 guru yang bertanggung jawab atas ujian, semuanya akan memberikan skor mereka setelah bertukar pukulan dengan peserta ujian. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er menemukan antrian dan berdiri di sana. Mereka berdua sudah tidak bertemu selama berbulan-bulan, dan ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Zhou Wei Qing telah mengejek Ming Yu sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membanggakan bakatnya sebagai consolidating equipment master. Sangguan Bing Er hanya mendengarkannya dengan senyum di wajahnya, menjadi pendengar terbaiknya. Tepat ketika Zhou Wei Qing hendak berbicara tentang rasa sakit yang dia rasakan saat menerobos titik akupuntur Ki Hai, teriakan terkejut tiba-tiba mengganggunya. Tatapan mereka tertuju ke depan, dan teriakan kaget datang dari peserta ujian lain dalam antrian, dan itu dari salah satu peserta ujian. Peserta ujian ini sangat mudah diperhatikan, karena dia terlalu besar. Zhou Wei Qing tingginya 1,9 meter, dan dengan tubuh berototnya, dia sudah dianggap besar dan tinggi di antara orang biasa. Namun, dibandingkan dengan peserta ujian ini, dia jauh lebih kecil. Orang ini tingginya lebih dari 2,1 meter, dan tubuh berototnya seperti gunung kecil. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, Guru, tidak sakit sama sekali. Omong-omong, bisakah Anda memberi saya nilai penuh? Saya mendapat 0 untuk pelatihan militer, dan jika saya tidak mendapat nilai penuh di sini, saya khawatir saya tidak akan bisa lulus. Guru yang bertanggung jawab atas ujiannya berkata dengan sungguh-sungguh, Mahasiswa baru Makun, lepaskan permata surgawi Anda, biarkan saya melihat. Oh! Orang besar bernama Makun dengan patuh mengangkat kedua tangannya, dan dengan kilatan cahaya, permata surgawi muncul di masing-masing tangannya. Di pergelangan tangan kanannya, ada jade kuning berkilau. Yellow jade melambangkan ketangguhan, atau pertahanan. Itu adalah atribut yellow jade murni, dan merupakan simbol dari Heavenly Badmaster. Di pergelangan tangan kirinya, ada permata emas yang mempesona. Berlian emas, atribut bumi. Sangguan Bing'er tidak bisa membantu tetapi berseru dengan terkejut, berkata dengan heran, atribut bumi sudah bagus dalam pertahanan, dan permata fisiknya sendiri juga merupakan atribut ketangguhan. Pertahanan orang besar ini pasti sangat tidak normal. Kombinasi Heavenly Bad miliknya dikenal sebagai pure defense. Itu bahkan lebih langka daripada kelincahan murniku. Zhou Weiking tertawa dan berkata, tapi kultivasinya jauh lebih lemah dari milikmu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia hanya seorang guru surgawi tingkat rendah. Paling-paling, dia hanya berada di tingkat ketujuh dari energi surgawi. Mahasiswa Makun, karena kamu adalah guru manik surgawi, mengapa kamu masih berpartisipasi dalam ujian ini? Kata penguji Muram, apakah kamu tidak tahu bahwa guru manik surgawi dapat masuk sekolah manapun tanpa mengikuti ujian masuk? Baiklah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar dengan saya. Kualitas siswa biasa tahun ini cukup bagus. Anda sudah menjadi Master Bad Surgawi kedua. Ah, seruan kaget terdengar dari Makun, Zhou Weiking, dan Sangguan Bing'er pada saat bersamaan. Zhou Weiking dan Sangguan Bing'er saling memandang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak heran Hua Feng tidak memberitahu mereka tentang ujian masuk. Ternyata Master Bad Surgawi bahkan tidak perlu mengikuti ujian masuk. Ini bahkan lebih baik daripada perlakuan para siswa bangsawan. Zhou Weiking dengan cepat menarik Sangguan Bing'er ke depan, berkata, Guru, kami juga guru manik surgawi, tolong bantu kami mendaftar. Para penguji dan mahasiswa baru lainnya semuanya memandangnya ketika mereka mendengar kata-katanya. Mahasiswa baru yang tinggi dan kuat bernama Makun juga menoleh. Orang ini tampak lebih sederhana dan jujur daripada Zhou Weiking. Ketika dia melihat Sangguan Bing'er, dia menyeringai dan berkata, Kakak, kamu sangat cantik. Sangguan Bing'er tersenyum dan menganggup padanya. Zhou Weiking memandang dengan dingin dari samping. Dia memperhatikan bahwa orang besar ini, yang terlihat lebih sederhana dan jujur daripada dirinya sendiri, menelan ludah ketika dia mengatakan bahwa Sangguan Bing'er cantik. Zhou Weiking sendiri pandai berpura-pura sederhana dan jujur, dan secara alami melihat sifat asli orang ini. Penguji secara alami tidak memperhatikan detail seperti itu, dan guru yang mendaftarkan Makun berkata, tolong tunjukkan permata surgawi Anda. Zhou Weiking dan Sangguan Bing'er tidak sesederhana dan sejujur Makun. Keduanya hanya menunjukkan tangan kanan mereka, menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi pandangan mahasiswa baru lainnya di belakang mereka. Keduanya mengungkapkan permata fisik mereka. Mahasiswa baru lainnya yang menunggu ujian masuk hanya mendengar serangkaian terengah-engah, tetapi tidak melihat apa-apa. Ketika para penguji melihat bahwa Zhou Weiking dan Sangguan Bing'er masing-masing memiliki tiga permata fisik berwarna murni, mereka tetap diam, dengan cepat mendaftarkan mereka berdua. Sangguan Bing'er memandang Zhou Weiking dengan heran, berkata, Xiao Pang, kamu sudah membaik lagi. Zhou Weiking berkata dengan wajah pahit, saya tidak ingin meningkat. Saya hampir mati di tangan Guru Huyan. Tanpamu di sisiku, menembus titik aku puntur kematianku terlalu menyakitkan. Hanya dalam waktu singkat, pendaftaran selesai. Akademi Militer Veli sangat efisien, dan keduanya serta Makun menerima surat penerimaan mereka. Penguji memberitahu mereka bahwa dalam tiga hari, semua mahasiswa baru harus melapor ke Akademi dan ditempatkan di kelas mereka. Kakak, namaku Makun, siapa namamu? Kamu sangat cantik, kamu adalah saudara perempuan paling cantik yang pernah saya lihat. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er baru saja keluar dari area ujian kekuatan individu ketika Makun yang besar mengikuti mereka, bertanya dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Sangguan Bing Er hendak menjawabnya, tapi dia ditarik ke samping oleh Zhou Weiking. Zhou Weiking memutar matanya, menatap Makun yang satu kepala lebih tinggi darinya dan berkata, orang besar yang bodoh, mencoba bersikap keras di depan kakak laki-laki ini, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Skram, kalau tidak, kakak laki-laki ini akan memukulmu. Xiao Pang, Sangguan Bing Er menariknya dengan mencelah. Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak ini, saya sangat pandai menerima pukulan. Anda tidak akan bisa mengalahkan saya, bahkan jika Anda adalah master manik surgawi. Oh, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Zhou Weiking menatapnya dengan penuh minat. Pada titik ini, Sangguan Bing Er akhirnya mengerti, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Makun masih memiliki senyum konyol di wajahnya saat dia berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Anda memukuli saya sampai sakit, saya akan pergi. Kalau tidak, kamu harus memberikan Pretty Big Sister kepadaku. Zhou Weiking juga tertawa dan berkata, itu rencana yang bagus. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan rugi. Baiklah, karena saya jarang kalah, saya setuju dengan taruhan Anda. Apakah kamu siap? Makun berdiri di sana, kakinya terpisah. Di permukaan, dia terlihat konyol, tetapi sebenarnya, dia sama sekali tidak ceroboh, dan langsung melepaskan Heavenly Bat-nya. Atribut bumi berlian emas di tangan kirinya menyala, dan tiba-tiba, ada lapisan cahaya kemasan pucat di permukaan kulitnya. Tubuhnya yang semula sangat agung tampak membengkak, dan kulitnya jelas menjadi jauh lebih kasar. Aku siap, kakak, datanglah padaku. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, tidak buruk, kulit batu, dan permata fisik pertahanan murni. Tidak peduli apa, kamu masih memanggilku kakakak, jika aku menggunakan Heavenly Bat padamu, itu akan menggertakmu. Perhatikan baik-baik, saya belum melepaskan permata surgawi saya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja memperlihatkan pergelangan tangan kanannya agar Makun dapat melihat dengan jelas. Saat tatapan Makun mendarat di pergelangan tangannya, Zhou Weiking tiba-tiba menyerang dengan tendangan cepat, kaki kanannya mendarat dengan kejam di perut bagian bawah Makun. Asteris peng asteris suara teradam terdengar, dan Makun, yang beratnya setidaknya 250 jin dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dikirim terbang. Benar, dia dikirim terbang. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh tendangan Zhou Weiking. Dalam serangkaian ledakan kecil, kulit batu di tubuhnya hancur, dan dia terlempar lebih dari 30 meter. Dalam sekejap cahaya, Zhou Weiking, yang berada di samping sangguan Bing Er, menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul Makun, kaki kanannya menghantam punggung Makun dengan kejam, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah granit. Setelah itu, Makun menghilang. Keributan besar menarik perhatian sebagian besar orang di lapangan. Zhou Weiking sudah mendarat dengan tenang di tanah. Dia memang tidak menggunakan keterampilan Heavenly Bed, dan hanya mengandalkan kekuatan mengerikan dan kekuatan eksplosif dari kaki kanan iblisnya. Setelah mengirim Makun terbang dengan satu tendangan, dia menyerang ke depan dan menyusulnya, membuatnya jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Pada titik ini, tubuh berotot Makun sudah tertancap di tanah granit. Zhou Weiking memiliki satu kaki di punggung Makun, wajahnya masih tersenyum ketika dia berkata, bodoh sekali, kakak akan memberimu pelajaran. Tidak salah menyukai wanita, tetapi kamu tidak bisa mengingini wanita kakak. Beritahu kakak, apakah kamu kesakitan sekarang? Dua hari yang lalu, ketika Ming Yu dan Divuya bersama, Zhou Weiking sedikit tertekan, tapi Divuya bagaimanapun hanyalah tunangan namanya, dan dia tidak terlalu keberatan. Namun, kakak Makun ini benar-benar mengarahkan pandangannya pada sangguan Bing Er, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Sangguan Bing Er adalah bagian terlembut dari hatinya, dan dia memandangnya sebagai satu-satunya yang eksklusif. Karena itu, dia ingin benar-benar mencekik pikiran kotor Makun di buayan. Untuk menghadapi pria Sok yang mencoba menggoda gadis-gadis, dia harus memukulnya dengan baik, dan dia tidak akan berani melakukannya lagi. Sakit, sakit banget. Kakak, aku salah. Makun memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya. Pertahanan orang ini benar-benar mengejutkan. Bahkan setelah dihancurkan ke tanah granit, tidak ada satupun luka di kulitnya. Namun, rasa sakit yang menusuk itu tidak palsu. Terutama ketika Zhou Weiking menendang perut bagian bawahnya, dia merasa seolah-olah organ dalamnya hendak dibalik. Sejak permata surgawinya bangkit, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menabrak pelat besi? Zhou Weiking mengangkat kakinya, dan melihat sekelompok guru berlari dengan cepat. Dengan tendangan, dia mengangkat Makun dari tanah, senyum tulus di wajahnya saat dia membantu Makun membersihkan debu di tubuhnya. Apa yang terjadi? Salah satu guru melihat tanda berbentuk manusia yang mengejutkan di tanah dan bertanya dengan marah. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, Tidak banyak, kami baru saja lulus ujian masuk dan terlalu bersemangat, jadi kami tidak bisa menahan diri untuk sedikit berdebat. Bukankah begitu, Makun? Makun memandang Zhou Weiking dengan ekspresi aneh, tetapi segera menganggup dan berkata, Benar. Kami hanya sedikit berdebat. Guru, saya akan membayar batu yang pecah di tanah. Bab 144 Setelah Makun membayar denda karena merusak fasilitas umum, para guru akhirnya pergi. Zhou Weiking menepuk bahu Makun, tersenyum sambil berkata, Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Baru saja, kedua tendangan itu, aku hanya menggunakan 40% dari kekuatanku. Bodoh sekali, sampai jumpa dalam tiga hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menarik sangguan Bing Er keluar dari akademi. Melihat punggung Zhou Weiking menghilang dari pandangannya, Makun mencengkeram perutnya dan berjongkok, muntah beberapa kali sambil bergumam pada dirinya sendiri, sialan, orang itu terlalu kejam. Harimau yang tersenyum, betapa sialnya. Sayang sekali, gadis cantik, semua kubis yang baik telah diambil oleh babi itu. Namun, harimau yang tersenyum itu benar-benar kuat, bahkan tidak menggunakan keterampilan manik surgawi untuk membuatku sangat kesakitan, sungguh monster. Zhou Weiking menarik sangguan Bing Er keluar dari akademi militer Feili, mempercepat langkahnya. Siaopang, kenapa kamu terburu-buru? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Bing Er tersayang, aku sangat merindukanmu. Tentu saja, kita harus segera kembali ke hotel dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Sangguan Bing Er berusia hampir 19 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud bajingan ini? Seketika, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan lembut, Tidak. Mengapa? Bukankah kamu bilang kita bisa melakukannya saat tidak ada orang di sekitar? Zhou Weiking berkata dengan tatapan bersalah. Sangguan Bing Er berkata dengan marah, Siapa yang mengatakan itu? Itu yang kamu katakan. Sebelum aku pergi, ibuku berkata bahwa aku tidak bisa melakukan itu denganmu. Apa? Zhou Weiking pura-pura bingung. Wajah sangguan Bing Er memerah saat dia berkata, Itu benar. Ibuku berkata bahwa sebelum kami menikah, aku tidak bisa melakukannya. Dia berkata bahwa jika Anda mendapatkannya terlalu mudah, Anda tidak akan tahu bagaimana menghargainya. Selain itu, bagaimana jika saya? Saya hamil. Apa yang harus saya lakukan? Mendengar apa yang dia katakan, Zhou Weiking tercengang. Dalam aspek ini, dia juga masih perawan. Meskipun dia sudah berhubungan seks dengan sangguan Bing Er, ketika sampai pada masalah kontrasepsi yang mendalam, dia juga tercengang. Sangguan Bing Er mencibirkan bibir merahnya dan berkata, Little Fatih, kamu bersamaku, apakah hanya untuk melakukan itu? Kamu. Saat dia berbicara, matanya yang indah tiba-tiba memerah. Zhou Weiking paling takut melihatnya menangis. Dia tiba-tiba panik dan buru-buru berkata, Tidak, tidak, tentu saja tidak. Orang yang aku suka adalah kamu. Meskipun itu hal yang bagus, itu tidak sepenting Bing Er saya. Aku akan melakukan apapun yang ibumu katakan. Aku tidak akan memaksamu. Betulkah? Sangguan Bing Er menatapnya dengan air mata berlinang saat dia bertanya. Zhou Weiking dengan cepat menepuk dadanya dengan yakin. Sangguan Bing Er tersenyum melalui air matanya dan berkata, Itu Xiaopang yang baik. Ayo, kakak akan mencintaimu. Saat dia mengatakan itu, dia berjinjit dan mencium pipi Zhou Weiking. Ah, baru saat itulah Zhou Weiking menyadari bahwa dia telah berakting selama ini. Bing Er, kamu telah disesatkan. Huff, bukankah itu semua karena aku dipengaruhi olehmu di unit busur surgawi? Ah, jangan mendekat. Melihat Zhou Weiking menerkam ke arahnya, dia berbalik dan lari. Mereka berdua berlari, yang satu mengejar yang lain, tertawa dan bercanda sambil berlari. Mereka akan memasuki Akademi Militer Fei Li, dan selama dua hari berikutnya, mereka memutuskan untuk istirahat dari pelatihan dan bersantai. Kota Fei Li sangat besar, dan ada banyak tempat menyenangkan untuk dikunjungi. Zhou Weiking membawa sangguan Bing Er berkeliling selama tiga hari. Tentu saja, dia tidak lupa untuk pergi ke istana penyimpanan keterampilan dua kali sehari untuk menyelesaikan semua keterampilan yang dia butuhkan untuk menyimpan. Pada akhirnya, selain atribut iblis, dan atribut waktu, dia tidak dapat menemukan binatang surgawi yang cocok untuk menyimpannya. Namun, ketiga permata elemental mata kucing Alexandrite miliknya telah selesai, dan Zhou Weiking akhirnya dapat dianggap memiliki kekuatan dari tiga permata mata kucing Alexandrite. Sejak mereka bertemu, ini adalah waktu paling santai yang pernah mereka miliki. Namun, pada akhirnya, Zhou Xiaopang tidak berhasil naik ke tempat tidur Bing Er. Untuk mencegah Xiaopang datang terlalu dini, sangguan Bing Er terus mengawasinya dengan ketat, tidak membiarkannya maju selangkah pun. Hari-hari bahagia selalu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, dan distrik sekolah perlahan menjadi tidak terlalu ramai. Siswa baru yang lulus tentu saja dipenuhi kegembiraan, sedangkan siswa yang gagal hanya bisa menunggu tahun depan untuk melanjutkan atau mencari jalan keluar sendiri. Zhou Weiking dan sangguan Bing Er telah tiba pagi-pagi sekali, bergandengan tangan, untuk mendaftar secara resmi di Akademi Militer Veli. Dengan adanya sangguan Bing Er, dia tidak akan membiarkan Zhou Weiking terus menjadi berantakan. Meskipun dia masih mengenakan pakaian biasa, dia bersih dan rapi. Meskipun dia tidak dianggap tampan, perawakannya yang tinggi dan penampilannya yang sopan memberinya aura heroik. Selain itu, wanita adalah aksesoris terbaik untuk pria. Memegang tangan sangguan Bing Er, yang begitu cantik, berjalan di sepanjang jalan, menyebabkan orang yang lewat memandang mereka dengan cara yang berbeda. Pintu masuk Akademi Militer Veli jauh lebih sepi hari ini, dengan hanya 20 siswa senior yang menunggu di sana, bertugas membimbing siswa baru untuk mendaftar. Di bawah bimbingan mereka, Zhou Weiking dan sangguan Bing Er melewati alun-alun utama Akademi, memasuki gedung sekolah tinggi, dan dengan mudah menemukan area pendaftaran siswa baru. Mereka datang lebih awal, dan area pendaftaran sangat sepi, tanpa ada orang di sekitar. Saat ini, hanya ada tiga guru yang bertugas menerima siswa baru. Halo guru, kami siswa baru di sini untuk mendaftar. Sangguan Bing Er berkata sambil tersenyum. Kecantikannya yang tiada taraf langsung menarik perhatian ketiga guru itu. Untungnya, mereka semua adalah guru wanita. Jika tidak, Zhou Weiking akan mengincarnya seperti harimau mengincar mangsanya. Kalian semua murid biasakan. Salah satu guru wanita dengan rambut putih bertanya. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, selama pendaftaran, siswa bangsawan dan rakyat jelata diperlakukan berbeda dalam hal poin, tetapi sekarang setelah kita lulus, apakah masih sama? Guru perempuan itu berkata, tentu saja ada perbedaan. Misalnya, siswa biasa hanya dikenai biaya 20 koin emas setahun, sementara siswa bangsawan dikenai biaya 2.000 koin emas setahun. Tentu saja pengajarannya sama, hanya lingkungan asrama dan beberapa fasilitas lain yang sedikit berbeda. Juga, siswa biasa diharuskan setidaknya menjadi master permata, sementara siswa bangsawan tidak memiliki batasan seperti itu. Mendengar biayanya berbeda, Zhou Weiking merasa sedikit lebih baik. Lagi pula, akademi juga perlu mendapatkan uang, dan itu normal bagi rakyat jelata untuk diberikan perlakuan istimewa. Namun, dia tidak tertarik dengan sistem kelas seperti itu. Lagi pula, mereka semua adalah manusia dengan kepala dan mulut yang sama, apa bedanya? Kalau begitu aku harus menyusahkan guru untuk membantu kita dengan prosedurnya. Sangguan Bing Er menyenggol Zhou Weiking, memberi isyarat agar dia diam, sebelum menyerahkan dua pemberitahuan masuk. Tahun ini, ada 29 siswa biasa. Setiap tahun, hanya ada satu kelas untuk siswa biasa, jadi kelasmu akan disebut kelas Bing 1. Untuk siswa bangsawan, ada empat kelas. Uang sekolah Anda masing-masing 20 koin emas, dan biaya akomodasi dan makanan setahun masing-masing adalah 50 koin emas. Asrama berada di gedung asrama di belakang blok pengajaran utama, dan asrama rakyat jelata berada di tingkat pertama. Di sebelah kiri adalah asrama putra, dan di sebelah kanan adalah asrama putri. 8 orang ke kamar. Setelah masuk, tanpa izin akademi, Anda tidak diizinkan meninggalkan akademi. Anda juga tidak diizinkan naik ke tingkat asrama yang lebih tinggi, karena tingkat atas adalah untuk siswa bangsawan. Ini seragammu, masing-masing dua set. Besok pagi, upacara pembukaan akan diadakan di blok pengajaran utama, dan kalian harus hadir. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Weiking menerima seragam, kunci dan lencana asrama mereka, dan sangguan Bing Er membayar biayanya, dan keduanya meninggalkan loket pendaftaran. Begitu mereka pergi, Zhou Weiking mengerutkan bibirnya dan berkata, apa-apaan ini, Bing Er, lihat seragam kami, abu-abu dan putih, dan bahannya tidak jauh lebih baik dari pakaianku. Saat kami masuk, seragam siswa bangsawan jelas tidak seperti ini, dan jauh lebih mewah. Akademi militer Feili ini benar-benar menunjukkan kelas yang berbeda di mana-mana. Sangguan Bing Er berkata dengan lembut, turunkan suaramu. Siaopang, kamu harus ingat, kita di sini untuk belajar. Tinggal di bawah atap orang lain, apa yang bisa kita lakukan. Saya tahu Anda tidak bahagia, tetapi Anda tidak boleh menimbulkan masalah. Ayo kita ke asrama dan menetap, aku akan membantumu membereskan. N. Mungkin karena efek menyerap manik-manik hitam, Zhou Weiking saat ini berada dalam suasana hati yang sedikit kesal. Asrama di belakang blok pengajaran utama sedikit lebih kecil dari yang di depan, tapi skalanya masih cukup mengesankan. Mengikuti nomor pada kunci, Zhou Weiking dengan cepat menemukan kamarnya di tingkat pertama. Begitu dia membuka pintu, bau busuk kaki menyerang indranya, hampir menyebabkan Zhou Weiking pingsan. Dia dengan cepat menghentikan sangguan Bing Er masuk, sementara dia menahan nafas dan bergegas masuk, membuka semua jendela untuk ventilasi ruangan. Baru setelah itu dia merasa lebih baik. Asrama itu tidak kecil, sekitar 40 meter persegi. Ada empat tempat tidur susun di ruangan itu, serta dua lemari logam besar, dua meja, dan empat kursi. Selain itu, tidak ada yang lain. Selain itu, ruangan itu penuh dengan sampah, kotor dan berantakan. Tempat tidurnya kosong, tanpa alas tidur atau selimut. Mulut Zhou Weiking berkedut tak terkendali. Ini bahkan lebih buruk daripada tenda yang dia miliki di kamp tentara. Di sisi lain, sangguan Bing Er sangat tenang. Xiao Pang, kamu harus istirahat dulu, aku akan membersihkannya dulu. Bahkan tidak ada tempat untukmu berdiri. Biarkan aku melakukannya sendiri. Zhou Weiking dengan cepat menghentikannya. Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, membersihkan kamar adalah pekerjaan perempuan, mengapa kamu merebutnya dariku? Ria mengurus luar, wanita mengurus rumah. Jangan merebutnya dariku, kalau tidak aku akan marah. Biarkan saya berlatih bagaimana merawat Anda terlebih dahulu. Aku akan pergi membeli baskom untuk membersihkannya. Saat dia berbicara, dia tersenyum manis dan berbalik untuk pergi. Zhou Weiking melihatnya pergi, hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Dia melirik ke empat tempat tidur susun yang dapat menampung delapan orang dan berkata dengan galak, orang lain lebih mudah. Saat dia berbicara, dia tidak tinggal diam. Sangguan Bing Er ingin membantunya membersihkan. Dia tidak tahan membiarkannya membersihkan sampah kotor. Memanfaatkan waktu ketika dia pergi membeli baskom, dia dengan cepat membersihkan sampah. Setelah sangguan Bing Er kembali dengan air, yang tersisa hanyalah membersihkan. Bing Er, aku akan mengikutimu ke asrama wanitamu nanti dan membantumu membersihkan sampah. Setidaknya aku bisa mengenalimu. Zhou Weiking tertawa. Bab 145. Sangguan Bing Er berkata dengan marah, Ayo, apakah kamu akan melihat keindahan atau membantuku membersihkan sampah? Apa menurutmu kami para gadis sama kotornya dengan kalian? Saya baru saja pergi untuk memeriksa, dan asrama saya sangat bersih. Saat mereka berdua sedang menikmati kehangatan ini, tiba-tiba ada keributan di koridor. Dengan keras, pintu asrama diketuk terbuka, dan tujuh orang masuk dari luar. Asrama ini bisa menampung total delapan orang, dan kali ini semuanya hadir. Zhou Weiking mengenali salah satunya. Itu adalah pria besar Makun, yang dia pukul beberapa hari yang lalu. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka melihat dua orang di dalam ruangan, terutama sangguan bing-er yang sedang sibuk mengelap lemari. Saudara-saudara yang datang semuanya tercengang. Seorang siswa kecil dan kurus berkata dengan tatapan tercengang, Ya Tuhan. Saya mendengar bahwa asrama anak laki-laki sangat kotor dan berantakan, tetapi tempat kami tampaknya baik-baik saja. Kaka, apakah ini pacarmu? Saat ini, punggung sangguan bing-er menghadap orang-orang ini, jadi mereka tidak melihat wajahnya yang cantik. Mata mereka tertuju pada Zhou Weiking, yang sedang duduk santai di kursi. Zhou Weiking mengangguk dengan bangga. Itu benar, Anda juga di asrama ini. Murid kurus itu mengangguk. Kami semua, kami baru saja melapor bersama dan ditempatkan di asrama yang sama. Saudaraku, kamu sangat beruntung. Kami semua mendapat manfaat dari keberuntungan Anda. Ayo, mari berkenalan. Nama saya Kou Rui. Tujuh orang masuk sekaligus, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih ramai. Zhou Weiking berkata kepada sangguan bing-er, Bing-er, kamu kembali dulu. Kita bisa melakukannya sendiri. Kali ini, sangguan bing-er tidak mengatakan apapun. Dia mengangguk dengan lembut, berbalik, dan tersenyum pada Zhou Weiking dan teman sekamar lainnya. Kemudian dia mengambil baskom dan melayang pergi. Begitu dia tertawa, seluruh ruangan menjadi sunyi. Selain Makun yang pernah melihat sangguan bing-er sebelumnya dan sudah siap mental, enam orang lainnya merasa pusing dan pusing. Mereka belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Untuk sesaat, ada keheningan total. Baru setelah Zhou Weiking terbatuk beberapa kali, mereka terbangun dari keterkejutan mereka. Ketika mereka melihat Zhou Weiking lagi, mereka semua iri dan cemburu. Zhou Weiking memilih tempat tidur yang lebih rendah. Makun berjalan dengan santai dan hendak meletakkan barang bawaannya di tempat tidur atas Zhou Weiking. Pergilah, pergilah ke sana. Bagaimana jika tempat tidur runtuh dengan bebanmu di atasku? Zhou Weiking menendangnya dengan kesal. Kali ini, enam lainnya bahkan lebih terpana. Meskipun mereka datang bersama Makun, mereka semua menjaga jarak tertentu darinya. Sosok orang ini terlalu gagah berani, dan mereka telah mendengar bahwa dia adalah seorang master permata surgawi. Karena itu, mereka memiliki rasa takut terhadap Makun dan yang lainnya. Tapi siapa sangka begitu dia tiba, orang di ruangan itu menendangnya. Saat ke-6 siswa biasa ini mulai berpikir bahwa konflik tidak dapat dihindari, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Makun berkata dengan wajah menyanjung, Bos, aku hanya ingin dekat denganmu. Lalu aku akan tidur di ranjang bawah di sebelahmu. Mem, Zhou Weiking berdiri dan menggeliat. Semuanya, namaku Zhou Weiking. Kalian berkemas dulu, aku akan jalan-jalan. Terus terang, dia benar-benar tidak terbiasa berbagi kamar dengan begitu banyak orang. Apalagi sekarang semua orang berkemas, ruangan itu berantakan. Setelah Zhou Weiking pergi, Kourui dan yang lainnya memandang Makun dengan pandangan berbeda. Mereka berpikir, jadi orang ini hanyalah tombak lilin dengan permukaan mengkilap. Dia sebenarnya sangat penakut. Makun merasakan tatapan mereka dan melotot. Apa yang kamu lihat? Apakah anda mencari pemukulan? Izinkan saya mengingatkan kalian, di asrama ini, kakak Zhou adalah bosnya, dan saya yang kedua. Apakah kamu mendengarku? Pef, Kourui tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu yang kedua. Ibu Asteriskar, Makun menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah. Dia berdiri dengan wajah muram. Asrama langsung menjadi hidup. Zhou Weiking berjalan-jalan di sekitar alun-alun sekolah, melihat aliran siswa baru yang tak ada habisnya memasuki sekolah untuk melapor. Matanya berkeliaran, mencari jejak keindahan. Pada saat yang sama, dia terus mengevaluasi lingkar dan ukurannya di dalam hatinya. Wajahnya masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Jika seseorang tidak melihat matanya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Setelah mencari beberapa saat, Zhou Weiking merasa sedikit kecewa. Jumlah siswa perempuan sudah sangat sedikit, dan yang cantik bahkan lebih sedikit lagi. Paling-paling, mereka hanya berpenampilan rata-rata, dan dibandingkan dengan bingernya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Apa yang kamu lihat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sampingnya, membuat Zhou Weiking ketakutan. Meskipun dia tidak waspada, tapi untuk seseorang yang begitu dekat dengannya tanpa dia sadari, matanya menyipit. Memalingkan kepalanya, itu adalah wajah yang familiar. Bukankah itu Jenderal Dewa Fei Li, Ming Yu? Zhou Weiking meliriknya, tapi mengabaikannya. Ming Yu berkata, mahasiswa baru tahun ini memang tidak banyak gadis cantik. Pacarmu pasti salah satu yang terbaik. Keterampilan pengamatannya mengejutkan, dan dia secara alami dapat mengetahui apa yang sedang dilihat Zhou Weiking. Kamu dipanggil Zhou Weiking kan? Apa kamu tahu kenapa aku sangat terkejut saat melihat kertas ulanganmu hari itu? Menuju Zhou Weiking mengabaikannya, Ming Yu tampaknya tidak keberatan, melanjutkan seolah-olah dia berbicara sendiri. Mengapa Zhou Weiking juga ingin tahu tentang masalah ini? Sebuah cahaya redup melintas di mata Ming Yu, dan aura yang kuat muncul darinya saat dia berkata, karena, ini adalah sesuatu yang saya alami sendiri belum lama ini. Saya pergi ke kota perbatasan kecil untuk pemeriksaan, dan entah bagaimana beritanya bocor. 100 ribu pasukan kekaisaran Wanshu tiba-tiba menyerang, dengan 100 ribu warga sipil sebagai garda depan. Saat itu, saya hanya memiliki 5 ribu orang. Minat Zhou Weiking terusik. Bagaimana kamu menghadapinya saat itu? Ming Yu berkata, Sama dengan jawabanmu, aku segera memberi perintah untuk menembak, dan sejumlah besar warga sipil tewas di tangan tentara kita sendiri. Namun, saat itu, saya tidak punya pilihan lain. Seperti yang Anda katakan, jika saya berhati lembut, maka bukan hanya warga sipil yang meninggal. Sungguh lelucon, para guru di akademi yang hanya tahu cara berbicara di atas kertas, bagaimana mereka bisa tahu betapa kejamnya pasukan kekaisaran Wanshu. Saya tidak hanya memberi perintah untuk menembak, saya juga memerintahkan semua tua, muda, perempuan, dan anak-anak untuk bekerja sama. Hanya dalam dua hari, kami menggali banyak lubang besar di kota yang dipenuhi paku tajam. Saat malam tiba, saya memimpin seribu orang untuk menyelinap keluar kota, menyerang musuh dari samping. Saat itu, saya memang gegabuh, tapi saya tidak punya pilihan. Kalau tidak, saya akan kehilangan moral tentara. Pada saat saya kembali, saya hanya membawa 47 orang. Namun, kami berhasil membakar ransum 100 ribu tentara kekaisaran Wanshu. Dalam kemarahan mereka, pasukan kekaisaran Wanshu melancarkan serangan bunuh diri, dan setelah kami membunuh lebih dari 10 ribu dari mereka, mereka akhirnya berhasil menyerang ke kota. Namun, yang menunggu mereka adalah banyak lubang, jebakan, dan snipping putus asa. Saya memberi perintah untuk membakar semua rumah di kota, membakar semua ransum, menghentikan semua cara untuk mundur, menghasut tua, muda, wanita, dan anak-anak untuk berjuang bersama saya. Dua hari dua malam lagi pertempuran sengit di kota. Akhirnya, pasukan kekaisaran Wanshu benar-benar terjebak di kota kecil ini. Akhirnya, bala bantuan saya tiba. Karena kekurangan makanan selama tiga hari, pasukan kerajaan Wanshu menjadi sangat lemah, dan mereka dikalahkan oleh bala bantuanku, dengan kurang dari 30 ribu yang melarikan diri. Dengan 5 ribu tentara dan seluruh kota tua, muda, wanita dan anak-anak, kami akhirnya berhasil menahan mereka dan membunuh mereka, meninggalkan 70 ribu nyawa. Saya percaya bahwa saya telah menciptakan keajaiban, bukan begitu. Ketika Mingyu menceritakan semua ini, emosinya sangat tenang, tetapi darah Zhou Wei King mendidih saat dia mendengarkan, seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Meski tidak merinci, secara umum perintahnya memang sangat mirip dengan jawaban yang dia berikan hari itu. Pada saat itu, Zhou Wei King merasa seolah-olah dia tenggelam dalam pertempuran sengit antara segunung mayat dan lautan darah. Tentu saja, itu adalah keajaiban. Dengan kekuatan musuh seperdua puluh, dan kota kecil yang tidak begitu kokoh, kami mampu menahan mereka selama empat hari, bahkan membakar semua jatah mereka. Jika itu bukan keajaiban, lalu apa lagi? Mingyu tersenyum pahit dan berkata, namun, pertempuran itu juga merenggut nyawa 180 ribu warga sipil kerajaan. Bahkan sisa 200 tentara yang selamat bersamaku menyebutku Al Gojo. Di antara mereka, sepertiga dari mereka menjadi gila. Semua warga sipil yang selamat dari pertempuran itu sangat membenci saya, dan saya dimaksudkan. Jika bukan karena itu, saya tidak akan berada di sini sekarang, tetapi di garis depan. Zhou Wei King menatap Mingyu dengan tatapan membara. Dia menemukan bahwa pada saat ini, semua perasaan buruk yang dia miliki terhadap Mingyu tampaknya telah hilang. Ketenaran dan reputasi Mingyu telah diperoleh melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mingyu menghela nafas dan melanjutkan, sebagian besar orang di militer ingin menghukumku. Bahkan mereka yang mengucapkan kata-kata baik untukku hanya melakukannya karena pencapaian ku di masa lalu. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar memahamiku. Hari itu, ketika saya melihat kertas ujian Anda, saya menghentikan Anda. Anda dan saya adalah jenis orang yang sama. Sayangnya, kamu bukan dari kekaisaran Vili, kalau tidak, aku pasti akan memikirkan cara agar kamu bisa bertarung bersamaku. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, hanya karena aku bukan dari kekaisaran Vili, aku tidak bisa bertarung bersamamu. Jangan lupa, kerajaan busur surgawi dan kerajaan Vili adalah sekutu. Namun, saya belum memiliki kualifikasi untuk bertarung bersama Anda. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu aku harap suatu hari kamu akan memiliki kualifikasi seperti itu. Jenderal telah tewas dalam ratusan pertempuran, dan medan perang adalah panggung sejati bagi pria sejati untuk bersinar. Zhou Weiking menganggup diam-diam, berbalik untuk melihat gerbang akademi. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berseru kaget, eh, gadis itu lumayan. Mingyu mengikuti pandangannya, dan melihat seorang wanita muda berpakaian putih masuk. Bab 146 Mingyu mengikuti pandangannya, dan melihat seorang nona muda berpakaian putih berjalan masuk dari luar akademi. Wanita muda ini terlihat berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan gaun putih panjang yang tidak bernoda dan memiliki sepasang mata biru besar yang berkedip dengan kecemerlangan kebijaksanaan. Banyak siswa baru memperhatikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghampiri dan memulai percakapan dengannya. Zhou Weiking menganggup dan berkata, N, gadis ini tidak buruk. Pinggang ramping, bokong gagah, dan dadanya setidaknya 35 inci. Sial, dia benar-benar gagah. Saya pikir dia berukuran 4 cangkir, besar di tempat yang tepat, kecil di tempat yang tepat. Saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar menemukan yang berkualitas tinggi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat mata Mingyu menyemburkan api. Apa yang kamu lakukan? Zhou Weiking dengan cepat mengedarkan energi langitnya, menatapnya dengan waspada. Suara Mingyu dipaksa keluar dengan gigi terkatup, itu adik perempuanku. R, ini salah paham, salah paham. Aku hanya mengaguminya, menatapnya dengan tatapan kagum. Tidak heran hari itu ketika saya mengatakan dia adalah adik perempuan Anda, Anda sangat marah. Adik perempuanmu sangat cantik, dan kalian berdua memiliki orang tua yang sama. Bagaimana Anda bisa begitu berbeda? Omong-omong, Bro Mingyu, bisakah kamu memperkenalkan adik perempuanmu kepadaku? Zhou Weiking menyeringai. Mingyu memelototinya dengan penuh kebencian dan berkata, apakah menurutmu ada kakak laki-laki yang akan memperkenalkan adik perempuannya kepadamu? Bocah kecil, aku benar-benar ingin menghajarmu sekarang. Zhou Weiking berkata dengan serius, akademi melarang pertempuran, apakah kamu tidak tahu itu? Saya pergi. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju asrama. Tepat saat dia mengambil dua langkah, dia berhenti, kembali ke Mingyu dan berkata, kamu belum memberitahuku nama adik perempuanmu. Enyahlah, Mingyu berteriak dengan marah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Suara Mingyu menarik perhatian banyak orang, termasuk adik perempuannya. Melihat kakaknya di sini, Minghua dengan cepat berjalan mendekat. Kak, ada apa? Biasanya, kakaknya selalu lembut dan berbudaya, dan jarang sekali dia menjadi begitu marah. Bagaimanapun, Mingyu dikenal dingin dan tanpa ampun di medan perang. Mingyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, anak yang menarik. Ini kedua kalinya dia membuatku marah. Namanya Zhou Weiking. Adik perempuan, ketika kamu tiba di akademi, kamu harus menjauh darinya. Bocah itu bukan orang baik. Minghua berkata dengan heran, bro, tidak banyak orang yang bisa membuatmu tertarik. Wajah Mingyu menjadi gelap, Hua Hua, jangan anggap remeh kata-kataku. Minghua berkata dengan sedih, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memanggilku Hua Hua, sepertinya kamu memanggil hewan peliharaan. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bunga dunia bawah, nama adik perempuan dikenal di seluruh kekaisaran Fei Li, siapa yang berani memperlakukanmu sebagai hewan peliharaan? Bagaimanapun, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan memprovokasi anak itu. Perairannya sangat dalam. Oh, mengerti. Baiklah, aku akan melihat asrama terlebih dahulu sebelum keluar untuk menyewa kamar. Saya tidak terbiasa hidup dengan guru lain. Minghua setuju dengan patuh, tapi rasa ingin tahu di hatinya semakin kuat. Dia memiliki kepribadian yang tak kenal takut, dan faktanya, di seluruh kota Fei Li, dia tidak kalah terkenal dari kakaknya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki julukan, bunga hades, pembunuh tanpa duri. Zhou Wei Qing secara alami tidak tahu bahwa Mingyu telah memfitnahnya demi keselamatan saudara perempuannya. Sekarang, dia sudah kembali ke asrama. Saat ini, banyak mahasiswa baru yang sudah pindah ke asrama, dan kebanyakan dari mereka sibuk bersih-bersih. Banyak dari mereka mengeluh tentang kekacauan di asrama pria. Namun, sebagian besar anak biasa tahu cara bekerja, dan kebanyakan dari mereka sibuk membersihkan. Tingkat asrama ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga untuk senior. Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing mendaftar, dia mendengar bahwa Akademi Militer Fei Li adalah sistem empat tahun, dan mahasiswa baru dianggap tahun pertama. Setelah empat tahun, mereka akan dianggap telah lulus. Saat dia berjalan kembali ke asrama, dia mendorong membuka pintu dan masuk. Setelah dibersihkan, asrama akhirnya siap untuk dia tinggali. Teman sekamarnya semua merapikan tempat tidur mereka, dan tempat tidurnya sendiri sudah dirapikan, dengan selimut baru di atasnya. Begitu dia melihat Zhou Wei Qing, Makun yang besar melompat dan berkata, Bos, kamu kembali. Kakak baru saja datang dan membantumu merapikan tempat tidur. Zhou Wei Qing menatapnya dengan geli dan berkata, Big Fool, kenapa kamu memanggilku bos? Makun berkata tanpa basa-basi, kekuatan adalah hukumnya. Bos, bahkan tanpa menggunakan skill heavenly bet, kamu bisa sangat menyakitiku. Mengakui kamu sebagai bos jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Bos, izinkan saya memberitahu Anda, dalam kumpulan mahasiswa baru biasa tahun ini, termasuk Anda, saya, dan kakak, ada total empat Master Manik Surgawi. Ada juga yang mendaftar lebih awal dari kami, dan saya mendengar bahwa dia adalah Master Manik Surgawi 2 Permata. Bos, berapa banyak permata yang kamu miliki? Zhou Wei Qing baru saja akan menggoda orang yang tampak jujur ini dengan beberapa kata lagi ketika tiba-tiba, dengan suara keras, pintu asrama ditendang terbuka. Zhou Wei Qing langsung marah. Sebelumnya, ketika Makun dan yang lainnya menerobos masuk ke asrama, dia sudah tidak senang. Namun, mereka semua adalah teman sekamar, dan mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Sekarang semua orang ada di sini, mereka masih berani menerobos masuk. Ini adalah asrama yang akan dia tinggali selama empat tahun ke depan. F asteris asteris kak adikmu. Apapun yang kamu lakukan, keluar dari sini. Zhou Wei Qing telah merasakan beberapa gangguan di hatinya sebelumnya, dan sekarang dia merasa seperti akan meledak. Pintu asrama ditendang terbuka, dan lima orang masuk. Orang-orang ini juga mengenakan pakaian siswa biasa, masing-masing kekar dan berotot, dengan kepala botak dan tampang ganas di wajah mereka. Begitu mereka masuk, mereka mendengar omelan marah Zhou Wei Qing, dan mereka memelototinya. Makun membusungkan dadanya, berdiri di samping Zhou Wei Qing, memperlihatkan otot-ototnya yang besar. Berali ke mereka berlima, dia berkata, apakah kamu mendengar itu? Bosku berkata, F asteris cek adik perempuanmu, pergilah dari sini. Bos, kan? Meskipun dia mengatakan itu, orang ini benar-benar mundur setengah langkah, memberi jalan kepada Zhou Wei Qing, dengan senyum lucu di wajahnya. Bocah kecil, kamu mencari kematian. Pemimpin kelompok, seorang siswa botak, memelototinya dan berkata, hentikan omong kosong, kami di sini untuk menjelaskan aturan asrama rakyat jelata kami. Aturan, Zhou Wei Qing terkekeh, mendengar dia mengatakan itu, dia tidak terburu-buru untuk mengusir orang-orang ini. Baru saja, aku tidak tahu senior yang datang, jadi aku benar-benar kasar. Senior, tolong jelaskan aturannya kepada kami. Saat dia mengatakan itu, senyum di wajahnya bahkan lebih jujur daripada Makun. Melihatnya berubah dari kesombongan menjadi rasa hormat, teman sekamar asrama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi jijik. Siswa botak itu mendengus dan berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, Bocah nakal. Tidak peduli apa, kamu masih junior. Adapun kami, kami tidak akan mempersulitmu. Di masa mendatang, ingat, setiap bulan Anda harus menyerahkan 100 koin emas sebagai biaya perlindungan. Ini adalah aturan asrama rakyat jelata kita. Anda baru saja pindah, jadi Anda harus membawa uang. Saudara-saudara, mari kita kumpulkan bersama dan serahkan uang bulan ini dulu. Makun berdiri di samping Zhou Weiqing dan berkata, lalu bagaimana jika kita tidak menyerahkannya? Uh, itu bukan untuk saya katakan, saya mengatakannya atas nama kakak laki-laki saya. Alasan mengapa beberapa botak ini tidak langsung menyerang Zhou Weiqing adalah karena mereka telah ditakuti oleh Makun. Orang ini terlalu besar, berdiri di sana seperti menara besi. Tidak mau menyerahkannya. Hehehe, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar, dan jangan pernah berpikir untuk datang ke sekolah. Kelima botak itu menunjukkan penampilan ganas mereka, seolah-olah hendak menyerang. Pada saat yang sama, mereka semua melepaskan permata surgawi mereka. Siswa biasa semuanya adalah master permata, dan kelima ini semuanya adalah master permata fisik. Giyok warna-warni di pergelangan tangan kanan mereka bersinar terang, dan pemimpin sebenarnya memiliki tiga permata fisik, sementara empat lainnya memiliki dua permata dan dua lainnya memiliki satu permata. Kourui melompat turun dari tempat tidurnya, berkata dengan marah, kamu juga murid biasa, kenapa kamu menggertak kami? Pemimpin memberikan ham dingin, berkata dengan jijik, itu benar, kami menggertakmu. Bocah cilik, ingat ini, di dunia ini, yang kuat dihormati. Zhou Weiking mengangkat tangannya untuk menghentikan Kourui, berkata kepada Makun di sampingnya, orang besar yang bodoh, tidakkah kamu ingin mengakui aku sebagai bosmu? Baiklah, pergi dan buang botak ini, dan aku akan menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Mulut Makun berkedut, dan dia berkata dengan sedih, bos, saya tidak bisa melakukan itu. Anda tahu, saya hanya pandai menerima pukulan, bukan memukuli orang. Zhou Weiking menatapnya dalam-dalam, dan Makun tiba-tiba merasa merinding di punggungnya, tetapi dia mempertahankan ekspresi sedih di wajahnya. Zhou Weiking tersenyum tipis, menepuk dadanya yang berotot dan berkata, kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi adik laki-lakiku. Makun mulai, mengernyitkan alisnya sambil berpikir, orang ini benar-benar ingin aku menjadi adik laki-lakinya. Tepat saat dia mengerucutkan bibirnya, Zhou Weiking sudah berbalik untuk menghadapi lima botak. Lansia, apakah Anda ingin enyahlah sendiri, atau Anda ingin saya membantu Anda enyah? Kelima botak itu tertegun. Senyum sederhana dan jujur Zhou Weiking terlalu membingungkan, dan baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu dengan ekspresi seperti itu, mereka tidak dapat membiasakan diri. Apa katamu? Aku berkata, kamu semua bisa enyahlah sekarang. Zhou Weiking tidak mengatakan apa-apa lagi, tiba-tiba mengambil langkah maju, tinju menyerang pria botak dengan tiga permata fisik, permata fisik tahap master fisik tingkat tinggi. Si botak tanpa sadar mengangkat tangannya, mencoba memblokir pukulan Zhou Weiking. Asteris boom. Asteris meskipun melepaskan permata fisiknya, botak berpermata tiga, bersama dengan botak lain di belakangnya, terhempas oleh pukulan Zhou Weiking. Pada saat yang sama, Zhou Weiking menendang seperti kilat, menggunakan kaki kirinya untuk menendang tiga lainnya juga. Serangannya tidak memiliki teknik apapun untuk dibicarakan, hanya kekuatan kasar murni. Tingkat kultivasi energi surgawi master permata fisik ini berada di bawahnya, belum lagi dorongan dari permata surgawi mereka. Tak satu pun dari mereka mampu memblokir serangannya. Lima botak jatuh satu demi satu di koridor luar, dan Zhou Weiking dan yang lainnya semuanya tertegun. Di dalam hati mereka, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Tidak heran jika makun yang besar itu ingin mengakuinya sebagai bos, kekuatannya terlalu kuat. Bab 147. Zhou Weiking menerbangkan lima botak, tetapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia berjalan keluar setelah mereka. Apakah itu mereka yang sebelumnya marah atau diam karena takut, termasuk makun, beberapa teman sekamarnya mau tidak mau mengikutinya keluar. Kelima botak telah jatuh cukup parah, terutama pemimpin yang terkena pukulan Zhou Weiking. Saat ini, semua botak terlihat kaget di wajah mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak lemah, dan permata fisik mereka semuanya adalah penguat kekuatan. Namun, ketika Zhou Weiking menyerang, mereka tidak mampu melawan sama sekali. Zhou Weiking berteriak keras, mahasiswa baru biasa, keluar. Semua orang datang dan lihatlah, ini senior kami, mereka di sini untuk memungut biaya perlindungan. Siapapun yang terkena mereka sebelumnya, datang dan dapatkan uang Anda. Baldi tiga permata itu melompat dari tanah. Area di mana dia terkena pukulan Zhou Weiking masih mati rasa, dan dia memandang Zhou Weiking dengan kaget dan marah, berkata, Bocah cilik, Apakah kamu ingin mati? Kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Aku juga tidak berniat melepaskanmu dengan mudah. Anda semua master permata fisik, ayolah, peralatan konsolidasi, biarkan saya melihat keterampilan peralatan konsolidasi Anda. Eh, jangan bilang tidak ada dari kalian yang pernah menggunakan consolidating equipment scrolls sebelumnya. Kenapa tidak ada dari kalian yang memiliki consolidating equipment? Atau kalian semua takut padaku? Tak lama kemudian, asrama mahasiswa baru dan asrama senior mendengar keributan dan keluar untuk menonton pertunjukan. Begitu mereka melihat lima botak, banyak dari mereka memiliki tatapan marah di mata mereka. Bukan hanya mahasiswa baru, bahkan para senior pun sama. Zhou Weiking melihat semakin banyak orang yang berkumpul, dan dia berkata dengan lantang, Saya yakin sebagian besar dari Anda mengenal kelima orang ini. Baru saja, mereka memberitahuku bahwa ada aturan di antara kami siswa biasa, bahwa setiap asrama harus membayar 100 koin emas sebagai biaya perlindungan kepada mereka. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia membayar, tetapi bagaimanapun juga, saya tidak akan melakukannya. Baldi, ingat namaku. Nama saya Zhou Weiking. Mulai hari ini dan seterusnya, peraturanmu dilanggar. Enyah. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, mahasiswa baru bersorak gemuruh. Tapi yang aneh adalah siswa yang lebih tua diam karena takut. Mereka memandang Zhou Weiking dengan tatapan sedih. Pria botak tiga permata itu memandang Zhou Weiking dengan dingin dan berkata, Bocah cilik, aku akui bahwa kamu sangat kuat. Setiap tahun, selalu ada beberapa duri di antara mahasiswa baru. Namun, kamu akan menyesalinya. Zhou Weiking tertawa. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya atau tidak, tapi aku tahu jika kamu tidak tersesat, kamu akan segera menyesalinya. Berat, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, suara yang agak rendah terdengar dari siswa tua di asrama laki-laki biasa. Mendengar suara ini, wajah kelima pria botak itu langsung menyala. Murid lama segera berpisah untuk membuat jalan. Semua orang sangat takut, dan bahkan ada sedikit rasa hormat di wajah mereka. Seorang siswa laki-laki yang mengenakan seragam biasa berjalan perlahan ke arah mereka. Tingginya sekitar 1,8 meter, juga botak, dengan bahu lebar. Hanya dengan berjalan perlahan, ada tekanan tak berbentuk yang memancar darinya. Hal yang paling mencolok tentang dirinya adalah bekas luka pisau panjang di sisi kanan wajahnya. Dari orang ini, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan aura berbahaya, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah. Kakak Lang, kelima pria botak itu memanggil dengan hormat, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka, merunduk di belakangnya. Pria berwajah bekas luka itu menatap Zhou Weiking, tatapannya setajam pisau. Suaranya bahkan memiliki nada logam saat dia berkata, Nama ku Zhang Lang. Kaulah yang mengatakan ingin melanggar peraturan biaya perlindunganku. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, selama itu tidak mempengaruhi saya. Zhang Lang menyipitkan matanya, menganggup dan berkata, Bagus sekali. Anda harus membayar untuk menghancurkan properti publik. Ikutlah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan melewati Zhou Weiking dan berjalan keluar. Siswa yang lebih tua memandang Zhou Weiking seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, sementara siswa baru memiliki wajah penuh harapan. Zhou Weiking tertawa, menepuk dadanya dan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang kembali bekerja. Jangan khawatir, bahkan jika aku menghajarnya sampai babak belur, aku tidak akan memumut biaya perlindungan darimu seperti yang dia lakukan. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking sudah keluar. Di antara siswa baru di asrama yang sama dengannya, yang pertama mengikuti adalah Kou Rui. Makun ragu sejenak, tapi juga mengikuti. Yang lain saling memandang dan diam-diam kembali ke asrama. Zhou Weiking memiliki kedua tangan di sakunya, dengan santai berjalan keluar dari asrama. Zhang Lang dan lima bawahannya yang botak berjalan di depan, melewati gedung utama sekolah, sampai mereka mencapai ruang kosong di sisi Akademi Plaza. Zhang Lang berhenti di jalurnya, dan berbalik untuk melihat Zhou Weiking yang tidak tahu malu, dengan dingin berkata, Jika kamu mengalahkanku, kamu menetapkan aturan asrama rakyat jelata. Jika anda kalah, anda harus mendengarkan saya. Zhou Weiking tertawa, Apakah kamu demam? Aku di sini bukan untuk bertaruh denganmu. Jika anda mengalahkan saya, anda ingin mengendalikan saya. Zhang Lang berkata dengan acu tak acu, lalu apa yang kamu inginkan? Senyum di wajah Zhou Weiking tiba-tiba menghilang, dan cahaya merah menyala di matanya. Aku hanya ingin memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Saat dia mengatakan itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya melesat seperti kilat ke arah Zhang Lang, mengirimkan tendangan. Murid Zhang Lang berkontraksi, dan dia juga mengangkat kakinya, bertemu dengan kaki kanan Zhou Weiking secara langsung. Dengan ledakan besar, Zhou Weiking mendarat di tanah, sementara tubuh Zhang Lang terbang ke belakang puluhan meter. Saat tubuhnya meluncur di udara, tubuhnya tiba-tiba berputar dengan aneh, benar-benar menghilangkan sebagian besar dampaknya, dan dengan memutar tubuhnya, dia mendarat di tanah. Namun, saat dia mendarat, dia mundur tiga langkah lagi sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Ada sekitar 50 hingga 60 siswa biasa yang datang untuk menonton, dan melihat pemandangan seperti itu, mereka semua berteriak kaget. Wajah Zhang Lang tidak bisa lagi tenang, dan pandangannya ke arah Zhou Weiking dipenuhi dengan keterkejutan. Makun, yang tidak jauh dari situ, merasakan perutnya berkedut, seolah mengingat sakitnya ditendang oleh Zhou Weiking. Zhou Weiking tidak mengejar, memandang Zhang Lang dengan jijik dan berkata, Heavenly Bad Master of Coordination Physical Jewels, Upper Level C Stage. Gunakan permata elemental Anda, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Di sekitar pergelangan tangan kanan Zhang Lang, tiga permata fisik giyok merah murni bersinar terang. Tingkat kultivasi energi surgawinya berada di atas Zhou Weiking, tetapi melawan kekuatan murni Zhou Weiking, bagaimana mungkin dia bisa lebih unggul. Saat ini, kaki kanannya sudah mati rasa, dan itu setelah dia menggunakan keterampilan koordinasinya untuk menghilangkan dampaknya sebanyak mungkin. Dengan kekuatan Zhou Weiking, bahkan melawan Mingyu, Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat menengah, dia tidak dirugikan, apalagi menghadapi Zhang Lang dengan kaki kanan iblisnya. Saat kata-kata Zhou Weiking mendarat, Zhang Lang menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangan kirinya. Cahaya merah pekat dengan panas membara meledak, dan tangan kirinya menunjuk ke arah Zhou Weiking, dan lima bola api seukuran kepala manusia terbang ke arah Zhou Weiking. Ini adalah keterampilan yang sangat akrab dengan Zhou Weiking. Sebelumnya, Divuya pernah menggunakan skill yang sama persis ini hingga hampir membunuhnya. Tentu saja, kali ini, bola api Zhang Lang berada di tahap tiga permata, dan kekuatannya jauh lebih besar. Pada saat yang sama, Zhang Lang sudah menerkam ke arah Zhou Weiking. Di tangan kanannya, salah satu permata fisiknya bersinar terang, membentuk belati yang panjang dan sempit. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan yang tidak terduga, dan dia mengikuti di belakang lima bola api. Dalam pertarungan antara Jewel Masters, kekuatan bukanlah faktor penentu. Setelah mengalami bahwa kekuatannya sendiri jauh dari Zhou Weiking, kekuatan penuh Zhang Lang meledak. Bola api yang meledak hanyalah keterampilan tersimpan bintang dua, dan merupakan pilihan paling umum untuk Master Permata Elemental Atribut Api dan Master Bet Surgawi. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan keterampilan apapun, terutama keterampilan Master Manik Surgawi. Dibandingkan dengan bola api ledakan di Fuya, bola api ledakan Zhang Lang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak hanya jumlahnya lebih banyak, tetapi kekuatannya juga sangat berbeda. Yang mengejutkan semua siswa biasa yang menonton, Zhou Weiking berdiri di sana tanpa bergerak, ekspresi menghina di wajahnya tidak menghilang. Tepat ketika lima bola api meledak hendak memukulnya, dia menggerakkan tangan kirinya. Busur misterius muncul dari tangan kiri Zhou Weiking, dan suara robek yang menusuk telinga terdengar. Di udara di depan Zhou Weiking, saat tangan kirinya bergerak, tanda hitam panjang tiga chi muncul. Pada saat itu, seolah-olah ruang itu sendiri telah terkoyak. Dalam beberapa meter, udara berputar dengan keras. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari air mata hitam pekat, dan lima bola api meledak yang terbang menuju Zhou Weiking berubah arah hampir seketika, menghilang ke dalam air mata hitam. Apa? Skill apa itu? Apalagi pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada siswa biasa di sekitarnya yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka semua tercengang. Yang paling merasakannya adalah Zhang Lang sendiri. Sekarang, tubuhnya telah mengikuti lima bola api meledak tidak jauh dari Zhou Weiking. Namun, distorsi tiba-tiba di udara, dan kekuatan isap yang kuat dari air mata hitam panjang 3C menyebabkan dia berhenti tiba-tiba. Mengedarkan semua energi langitnya untuk mengendalikan tubuhnya, dia berhasil mencegah dirinya tersedot. Memang, Zhou Weiking telah menggunakan keterampilan atribut spasial yang telah disimpannya dari kaisar perak, pembelahan spasial. Ren Ruang memiliki efek yang berbeda tergantung pada tingkat kultifasi pengguna. Jika Zhou Weiking berada pada tingkat kultifasi satu permata, maka ketika dia menggunakan spasial ren, dia hanya akan mampu merobek chi udara, dan mempertahankannya untuk sesaat. Namun, sekarang dia berada di tingkat kultifasi tiga permata, efeknya akan menjadi spasial ren sepanjang tiga chi yang berlangsung selama tiga detik. Ini tidak sesederhana tiga kali efeknya, tetapi kekuatan spasial ren beberapa kali lebih besar. Bab 148. Xiaopang, apakah kamu menyebabkan masalah? Zhou Weiking baru saja berjalan ke pintu asrama saat dia menabrak Sangguan Bing Er, yang sedang bergegas keluar. Melihatnya, kesuraman Zhou Weiking sedikit menghilang, dan dia berkata dengan wajah penuh senyuman, tidak. Hanya beberapa orang yang memumut biaya perlindungan, dan saya menghajar mereka. Sangguan Bing Er sedikit mengernyit, Xiaopang, kami di sini untuk belajar. Jangan membuat masalah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan memeluk pinggangnya, berkata, ya, karena mereka telah memprovokasi saya, kita tidak bisa takut pada mereka kan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi, omong-omong, sekolah ini benar-benar berantakan, saya khawatir itu akan mempengaruhi kultifasi Anda. Mengapa kita tidak keluar dan menyewa rumah? Bagaimana menurut Anda? Sangguan Bing Er menepis tangannya, kamu mau? Aku akan kembali ke asrama, aku masih harus mengenal teman sekamarku yang baru. Oh ya, bagaimana dengan Dahu Wang dan Er Huang? Bang, mereka adalah masalah terbesar saat kita tinggal di sekolah. Kita tidak bisa selalu membiarkan mereka tetap di atas ring, mereka akan bosan sampai mati. Zhou Weiking terkeke, itu sebabnya, menyewa rumah di luar adalah cara terbaik. Sangguan Bing Er ragu sejenak, dan berkata, tapi, bukankah sekolah mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi seperti yang kita inginkan? Zhou Weiking berkata, serahkan padaku, selalu ada jalan. Aku akan pergi dan bertanya. Semua yang disebut aturan ini demi menghasilkan uang, jika tidak, tidak akan ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Uang membuat dunia berputar, akademi benar-benar tidak cocok untuk kita kultivasi. Area asrama terlalu berantakan. Nanti, kita tinggal di luar saja. Paling-paling, kami akan tidur di kamar terpisah. Saat dia mengucapkan kata, kamar terpisah, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah cantik Sangduan Bing Er memerah, tetapi ketika dia memikirkan Da Huang dan Er Huang, dua orang imut itu, dia hanya bisa menganggup tanpa daya. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking, dia pergi ke kantor laporan mahasiswa baru untuk bertanya-tanya dan mendapatkan jawaban yang akurat. Bukannya dia tidak bisa meninggalkan akademi, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk tetap berada di luar. Namun, ia harus membayar biaya asrama. Pada saat yang sama, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk dan keluar akademi. Pas yang dapat digunakan selama satu tahun berharga hingga 10 ribu koin emas. Zhou Weiking mengutuk akademi di dalam hatinya karena mencari uang di bawah peti mati mereka. Dia mengertakan gigi dan membeli dua tiket masuk. Tentu saja, dia tidak akan memberi tahu sangguan Bing Er harganya untuk menghindari sakit hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain membeli tiket tersebut. Pertama, itu untuk kebahagiaan seksual, dan kedua, di masa depan ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi dan menjualnya, dia harus meninggalkan akademi. Tentu saja, di masa depan, dia tidak akan membuat gulungan peralatan konsolidasi level rendah lagi. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin baik efeknya, dan semakin besar keuntungannya. Alasan mengapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah sangat murah, hanya beberapa puluh ribu koin emas untuk satu set seribu adalah karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Bahkan dengan seribu gulungan, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih penting lagi, itu akan memakan waktu tiga tahun untuk mengkonsolidasikan seribu gulungan, dan kecuali tidak ada cara lain, siapa yang mau menggunakan gulungan peralatan konsolidasi tingkat keberhasilan rendah dengan efek peralatan konsolidasi yang buruk. Namun, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah berbeda. Pertama-tama, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah seratus untuk satu set, dan tingkat keberhasilannya adalah tiga dari seribu. Artinya, dengan seratus gulungan, ada peluang sukses 30%. Tidak hanya waktu yang lebih sedikit, tetapi tingkat keberhasilannya juga jauh lebih dapat diandalkan daripada peluang keberhasilan satu dari sepuluh ribu, dan harganya juga jauh lebih tinggi. Setidaknya ada seratus ribu koin emas untuk satu set, dan bahan yang digunakan juga jauh lebih sedikit, dan margin keuntungannya cukup besar. Dalam dua tahun terakhir, gulungan peralatan konsolidasi sangat langka, dan harganya juga jauh lebih tinggi dari dua tahun lalu. Misalnya, Overload Bow milik Zhou Wei King, gulungan peralatan konsolidasi tingkat Grandmaster dengan soket-soket, sekarang dijual seharga 500 ribu koin emas di rumah lelang. Itu jauh dari 200 ribu atau 300 ribu koin emas yang bisa dibeli. Dengan demikian, Master Permata Fisik jauh lebih sulit daripada Master Permata Elemental. Banyak empat atau lima Master Permata Fisik Permata memiliki satu atau dua peralatan konsolidasi, dan itu sudah dianggap bagus. Di dunia Jewel Masters, Heavenly Bad Master tidak diragamkan, lagi berada di puncak piramida, dan perbedaan antara Fisikal Jewel Masters dan Elemental Jewel Masters selalu menjadi salah satu perdebatan terbesar di dunia Jewel Masters. Selama ini, Elemental Jewel Masters selalu menjadi yang teratas. Salah satu alasannya adalah karena jumlah Master Permata Elemental lebih sedikit daripada Master Permata Fisik, dan kekuatan destruktif mereka jauh lebih besar. Alasan lain adalah peralatan konsolidasi jauh lebih sulit daripada penyimpanan keterampilan. Dengan keberadaan Skill Storing Palace, itu adalah tempat terbaik bagi Elemental Jewel Masters untuk berkultivasi. Selama seseorang memiliki kekuatan, keberuntungan, dan uang yang cukup, tidak sulit untuk membesarkan seorang Master Permata Elemental yang luar biasa. Namun, itu jauh lebih sulit bagi Master Permata Fisik. Gulungan peralatan konsolidasi sangat jarang, dan menemukan gulungan peralatan konsolidasi yang cocok bahkan lebih sulit. Tanpa banyak keterampilan peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin Master Permata Fisik dibandingkan dengan Master Permata Elemental? Sebenarnya, jika Master Permata Fisik dapat memiliki peralatan konsolidasi yang kuat, terutama set peralatan konsolidasi, maka kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari Master Permata Elemental. Zhou Weiqing mengambil izin dan meninggalkan Akademi. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia segera menemukan halaman sewaan. Halamannya sekitar 300 meter persegi, dan ada 7 atau 8 kamar di halaman itu. Perabotan semuanya lengkap, dan bisa dikatakan baru 80 persen. Uang sewanya 50 koin emas sebulan. Harus diketahui bahwa lokasi ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kota Veyli, dan harga sewanya sangat tinggi. Namun, dibandingkan dengan Akademi Militer Veyli, harganya jauh lebih murah. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya Akademi berperingkat lebih tinggi ini. Siswa biasa didiskriminasi karena alasan ekonomi. Jika bukan karena fakta bahwa kekaisaran Veyli memiliki aturan ketat untuk merekrut talenta, mereka bahkan tidak akan menerima siswa biasa. Tanpa ragu, Zhou Weiqing membayar uang jaminan kepada pemiliknya dan berlari kembali ke Akademi. Sekarang setelah tempat itu diselesaikan, dia ingin membawa sangguan Bing Er untuk melihatnya. Memang, sudah waktunya untuk mengeluarkan Dahuang dan Erhuang. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan antara dia dan Zhang Lang telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan siswa biasa. Termasuk kumpulan mahasiswa baru mereka, ada total 160 siswa biasa. Lagi pula, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada siswa bangsawan, siswa biasa ini semuanya adalah master permata. Di seluruh kekaisaran Tiamong, jumlah master permata di seluruh kekaisaran tidak melebihi jumlah itu. Tentu saja, para siswa biasa ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Setelah Dewa Penjaga Zhang Lang dikalahkan, nama Zhou Weiqing menjadi terkenal. Bahkan sebelum sekolah dimulai, dia sudah terkenal. Berhenti, bagaimana bisa kamu menerobos masuk ke asrama perempuan? Zhou Weiqing masuk ke asrama, dan baru saja hendak mencari sangguan Bing Er ketika dia dihentikan oleh seorang wanita paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Sebelumnya, ketika dia dan sangguan Bing Er pertama kali tiba, wanita paruh baya ini belum datang. Er, aku sedang mencari seseorang. Zhou Weiqing memberinya senyum yang menurutnya paling jujur. Wanita paruh baya itu meliriknya dan berkata, mencari seseorang. Setiap anak laki-laki yang datang ke sini mengatakan hal yang sama. Anda meneriakkannya sendiri. Tidak mungkin masuk. Zhou Weiqing merasa bahwa dia telah menyewa terlalu banyak kamar di luar, dan tidak punya pilihan selain berteriak keras. Bing Er, suamimu ada di sini untuk mencarimu. Suaranya tidak lembut, dan tidak hanya di asrama perempuan, bahkan di asrama laki-laki di lantai satu, mereka bisa mendengarnya. Beberapa siswa laki-laki biasa menjulurkan kepala, dan ketika mereka melihatnya, asrama anak laki-laki menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Sangguan Bing Er bergegas keluar dengan wajah merah, dengan cepat berlari di depan Zhou Weiqing dan memutar matanya ke arahnya. Bodoh Xiaopang, untuk apa kau berteriak? Zhou Weiqing tersenyum konyol dan berkata, saya tidak salah berteriak. Bibi, ini istriku, tolong jaga dia di masa depan. Bibi itu memberikan ham dingin, dan Sangguan Bing Er menariknya dan melarikan diri, takut bajingan ini akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gedung, Zhou Weiqing mendengar wanita paru baya itu bergumam, bunga segar tersangkut di kotoran sapi, semua kubis yang baik telah dimakan babi. Zhou Weiqing tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sangguan Bing Er secara alami mendengarnya, dan dia terkikik. Xiaopang, untuk apa kamu memanggilku? Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehehe, sarang cinta kita telah selesai. Ini adalah tiket masuk, untukmu. Dengan ini, kita akan dapat masuk dan keluar akademi tanpa batasan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia memberikan salah satu dari dua tiket masuk yang telah dia jual ke Sangguan Bing Er. Kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sangguan Bing Er bertanya dengan heran. Wajah Zhou Weiqing penuh kebanggaan. Tentu saja, dengan melibatkan suamimu, apa yang tidak bisa dilakukan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Saya sudah membayar deposit, tapi saya masih membutuhkan istri saya yang cantik untuk membuat keputusan akhir untuk menyewanya. Merasakan tatapan berapi api Zhou Weiqing, Sangguan Bing Er memukul kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu mari kita setuju, kita akan tidur di kamar terpisah. Atau Anda bisa membawa Dahuang dan Erhuang untuk menginap di sana. Zhou Weiqing menganggup tanpa ragu. Tidak masalah, aku orang yang baik. Orang-orang memberi saya julukan seorang pemuda yang jujur dan dapat diandalkan, seorang pemuda tampan yang tidak ternoda oleh debu. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti mengintip kecantikan mandi atau menyelinap ke kamar Anda di tengah malam. Sangguan Bing Er punuk, lebih baik jika tidak. Jika aku melihatmu melakukan itu, aku akan segera pindah kembali ke asrama. Tunggu aku, aku akan mengambil kebutuhan sehari-hari yang baru saja ku beli. Zhou Weiqing menepuk dahinya dan berkata, Oh benar, istriku tersayang Bing Er membelikanku selimut yang manis, aku juga akan menerimanya. Wajah sangguan Bing Er memerah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana berbicara. Keduanya masuk kembali ke asrama. Bibi itu masih duduk di pintu masuk asrama wanita di lantai satu. Melihat keduanya kembali, dia langsung menatap Zhou Weiqing dengan waspada. Bocah, ada apa? Anda ingin membalas dendam? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya, saya akan segera berteriak, penganiaya. Zhou Weiqing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat bibi itu. Bibi, kamu ibu kandungku, oke. Bagaimana saya berani menyentuh Anda? Aku berjanji akan menjauh darimu. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke asramanya seperti gumpalan asap. Mendorong pintu asrama terbuka, Zhou Weiqing tiba-tiba merasa bahwa suasana di asrama sedikit aneh. Saat dia masuk, tujuh orang lainnya di asrama langsung menatapnya. Bab 149 Skill range spasial ini setidaknya merupakan skill bintang 10. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi di mana tingkat kultifasi lawan sama dengan Zhou Weiqing, skill bintang 10 atau lebih rendah tidak akan mampu menembus skill serangan dan pertahanan yang kuat ini. Bahkan banyak guru manik surgawi atribut tata ruang 8 atau 9 bintang tidak memiliki kemampuan yang begitu kuat. Zhang Lang dan Zhou Weiqing keduanya adalah master bat surgawi tiga permata, dan dengan demikian, tidak peduli keterampilan tersimpan apapun yang dia gunakan, dia tidak akan dapat menembus Ren Tata Ruang ini. Menghadapi Ren Tata Ruang, tubuh awalnya terkoordinasi Zhang Lang dipaksa ke samping. Rencana awalnya menggunakan koordinasinya untuk mendekati Zhou Weiqing, serta serangan exploding verbal miliknya, sepenuhnya dibatalkan oleh spatial Ren ini. Zhou Weiqing tertawa dingin, dan tepat saat spatial Ren akan menghilang, kaki kanannya tersapuh sekali lagi. Pada jarak sedekat itu, Zhang Lang tersedot oleh spatial Ren, dan dia tidak dapat menghindarinya secara efektif. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menekan dengan tangan kirinya, sementara belati di tangan kanannya menusuk ke arah kaki Zhou Weiqing. Asteris ding asteris suara lembut terdengar, dan belati konsolidasi Zhang Lang memantul kembali, sementara tubuhnya dikirim terbang kembali oleh tendangan Zhou Weiqing. Meskipun dia telah mengedarkan semua energi surgawi sennya secara maksimal, ditambah dengan koordinasinya untuk menetralkan pembelahan ruang. Kekuatan mengerikan seperti itu masih menyebabkan darahnya mendidih, dan dia memuntahkan setegup darah di udara. Ini adalah hasil dari kaki kanan iblis Zhou Weiqing yang tidak habis-habisan. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh siapapun di akademi. Setelah sapuan kaki kanannya, tubuh Zhou Weiqing melesat ke depan seperti anak panah menuju Zhang Lang. Pada saat ini, Zhang Lang menunjukkan pengalaman pertempurannya yang kaya, saat cahaya api yang tebal keluar dari tubuhnya. Ini adalah storage skill lainnya, yang disebut Flame Cloak Protection. Meskipun memiliki tingkat pertahanan tertentu, jika musuh menyerangnya dari jarak dekat, itu juga bisa membakar mereka. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya di udara sebanyak mungkin dan menusukkan belati di tangan kanannya ke arah bahu Zhou Weiqing. Zhou Weiqing tidak berani membiarkan api surgawi tiga permata menyentuhnya. Kalau tidak, meski dia tidak terluka, pakaiannya akan hancur. Saat dia hendak mengejar Zhang Lang, tubuh Zhou Weiqing tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Segera setelah itu, Zhang Lang merasakan kekuatan yang kuat dan dingin menghantam punggungnya. Terbang mundur, dia memuntahkan setegup darah lagi di udara dan pingsan. Zhou Weiqing berdiri dengan mantap di tanah, sebuah busur besar di tangannya. Itu adalah Overload Bow. Namun, dia baru saja menggunakan Overload Bow sebagai cambuk. Setelah menggunakan bling, dia menerbangkan Zhang Lang. Ini benar-benar tidak menantang sama sekali. Zhou Weiqing melengkungkan bibirnya. Pada saat ini, sekelilingnya sudah benar-benar sunyi. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya beberapa saat yang berlalu. Dari awal hingga akhir, Zhang Lang benar-benar ditekan oleh Zhou Weiqing, dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siswa yang lebih tua memandang Zhou Weiqing seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Lang, yang telah mendominasi akademi selama tiga tahun, akan dikalahkan dengan begitu mudah dan begitu menyedihkan pada saat itu. Tepat pada saat itu, kelima pria botak menyerbu ke depan, membentuk barisan di depan Zhang Lang, memelototi Zhou Weiqing dengan marah. Zhou Weiqing menyimpan busur tuannya dan berkata, kalian semua ingin dipukuli. Apakah ada yang lebih kuat? Panggil mereka semua. Pria botak tiga permata itu berkata dengan marah, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti Bro Lang lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh kesiswa yang lebih tua dan berteriak, Saudaraku, beberapa tahun ini, meskipun kami telah memumut biaya perlindungan dari kalian semua, kami telah melindungi kalian. Namun, kami juga telah melindungi kalian semua. Setidaknya, kami tidak membiarkan para bangsawan bajingan itu menyakiti kalian semua. Jika bukan karena Bro Lang, saya khawatir banyak dari Anda akan diperbudak oleh para bangsawan itu. Alasan kami mengumpulkan biaya perlindungan adalah untuk menghemat uang untuk peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan Bro Lang, untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi kami rakyat jelata. Sekarang Bro Lang dalam masalah, apakah kalian semua hanya akan menonton? Jika bukan karena dia, kita semua orang biasa akan diintimidasi sampai mati oleh para bangsawan itu. Mendengar kata-kata si botak, Zhou Weiqing mau tidak mau mulai. Dengan sangat cepat, dia melihat satu persatu siswa yang lebih tua perlahan berjalan keluar dari kerumunan, berdiri bersama dengan lima botak. Mereka memblokir Zhang Lang yang tidak sadarkan diri di belakang mereka. Murid-murid baru tidak bergerak, dan hanya ada tujuh atau delapan dari mereka yang berlari untuk ikut bersenang-senang, dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zhou Weiqing mengerutkan alisnya dan berkata, melindungi siswa biasa adalah alasanmu memumut biaya perlindungan. Jika Bro Lang ini memiliki kemampuan, mengapa dia tidak keluar untuk mencari uang? Dengan tingkat kultifasi guru manik surgawinya, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Pria botak berpermata tiga berkata dengan marah, kamu adalah pria dengan perut kenyang, tetapi kamu tidak tahu rasa lapar dari pria yang kelaparan. Meskipun kami Jewel Masters lebih kuat dari orang biasa, tetapi biaya peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan terlalu tinggi. Hanya dengan bergabung dengan skill storing palace atau menjadi kacung bangsawan kita dapat terus meningkatkan kekuatan kita. Bagaimana bisa mudah mendapatkan cukup uang dengan kemampuan kita sendiri? Anda dapat bertanya kepada orang-orang ini, siapa saja yang memiliki peralatan konsolidasi atau penyimpanan keterampilan, siapa di antara mereka yang belum menjual diri ke istana penyimpanan keterampilan atau menjadi antek-antek bangsawan. Hanya orang-orang seperti kami yang tidak rela menyerahkan harga diri demi kebebasan yang bertahan hingga sekarang. Kami semua telah bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi itu hanya cukup untuk membantu Bro Lang meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan begitu kita dapat terus menjaga martabat kita dan tidak diinjak-injak. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking tidak bisa tidak memikirkan pertama kali sangguan Bing Er membawanya ke peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan, dan tatapan dingin di matanya perlahan menghilang. Melihat ke-20 siswa tua, termasuk pria botak, dia berkata, jadi bisa dikatakan, orang-orang yang biasanya Anda kumpulkan biaya perlindungan adalah orang biasa yang telah bergabung dengan bangsawan atau istana penyimpanan keterampilan. Pria botak tiga permata itu berkata dengan bangga, Zou Weiking berkata dengan dingin, lalu apa yang telah kami, siswa baru, lakukan padamu. Pria botak tiga permata itu berkata, Bro Lang berkata bahwa kami harus membiarkan kalian para siswa baru memahami hukum rimba. Setelah upacara pembukaan, kami secara alami akan menjelaskan kepada kalian para siswa biasa. Setelah itu, kami akan membiarkan Anda memilih apakah akan menjaga martabat atau kerendahan hati Anda. Pada saat ini, Makun diam-diam berjalan ke sisi Zhou Weiking, berkata dengan lembut, Bos, apakah kita melakukan kesalahan? Zhou Weiking menoleh dan memelototinya, berkata, Salahkan wajahmu. Tersesat, Aku bukan bosmu. Berali kembali ke pria botak berpermata tiga, dia berkata dengan dingin, Saya tidak peduli apa alasan Anda, tetapi di masa depan, jangan memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan mengurus Anda semua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, kembali ke asramannya dengan murung. Tak jauh dari tempat pertarungan itu terjadi, sepasang mata indah telah menyaksikan keseluruhan proses tersebut. Pada saat ini, mata bunga hades dipenuhi dengan keterkejutan, bergumam pada dirinya sendiri, seorang guru manik surgawi tiga permata. Permata fisik kekuatannya tidak diragukan lagi, dan salah satu peralatan konsolidasinya adalah busur. Itu berarti dia harus melakukannya menjadi seorang pemanah. Elemental jewel miliknya sebenarnya adalah atribut spasial, dan salah satu skillnya sebenarnya adalah skill bling. Ada juga skill aneh yang bisa menelan bola api peledak. Menarik, tidak heran Big Bro mengatakan bahwa orang ini berbahaya. Bab 150 Siaopang, apakah kamu menyebabkan masalah? Zhou Weiking baru saja berjalan ke pintu asrama saat dia menabrak sangguan bing-er, yang sedang bergegas keluar. Begitu dia melihatnya, kesuraman di hati Zhou Weiking sedikit menghilang, dan dia berkata dengan senyum lebar, tidak. Hanya beberapa orang yang memumut biaya perlindungan. Saya memukuli mereka. Sangguan bing-er mengerutkan kening, Siaopang, kami di sini untuk belajar. Jangan membuat masalah. Zhou Weiking terkeke, memeluk pinggangnya, dan berkata, karena mereka memprovokasiku, kita tidak perlu takut pada masalah, kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi ngomong-ngomong, akademi ini benar-benar berantakan. Saya khawatir itu akan memengaruhi kultivasi Anda. Mengapa kita tidak keluar dan menyewa kamar? Bagaimana? Sangguan bing-er menepis tangannya, kamu mau? Aku akan kembali ke asrama, aku masih harus mengenal teman sekamarku yang baru. Oh ya, bagaimana dengan Dahu Wang dan Erhuang? Mereka adalah masalah terbesar saat kita tinggal di akademi. Kita tidak bisa selalu membiarkan mereka tetap di atas ring, mereka akan bosan sampai mati. Zhou Weiking terkeke, itu sebabnya, menyewa kamar di luar adalah cara terbaik. Sangguan bing-er ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi, bukankah akademi mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi seperti yang kita inginkan? Zhou Weiking berkata, serahkan padaku, selalu ada jalan. Aku akan pergi bertanya, apa yang disebut aturan ini semuanya demi menghasilkan uang? Kalau tidak, tidak akan ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Uang membuat dunia berputar, akademi benar-benar tidak cocok untuk kita kultivasi. Area asrama terlalu berantakan. Nanti, kita tinggal di luar saja. Paling-paling, kami akan tidur di kamar terpisah. Saat dia memucapkan kata, kamar terpisah, wajahnya penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah cantik sangguan bing-er memerah, tetapi ketika dia memikirkan dah huang dan er huang, dua orang imut itu, dia hanya bisa menganggup tanpa daya. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking, dia pergi ke kantor pendaftaran mahasiswa baru untuk bertanya-tanya, dan mendapat jawaban yang akurat. Bukannya mereka tidak bisa meninggalkan akademi, dan tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk tinggal di luar, tetapi mereka harus membayar biaya asrama. Di saat yang sama, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk dan keluar akademi. Pas dapat digunakan selama satu tahun, dan berharga hingga 10 ribu koin emas. Zhou Weiking mengutuk akademi di dalam hatinya demi uang, saat dia mengertakkan gigi dan membeli dua tiket masuk. Tentu saja, dia tidak akan memberi tahu sangguan bing-er harganya, sehingga dia tidak akan merasa sakit hati. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain membeli kartu pas. Pertama, itu untuk potensi kebahagiaan, dan kedua, di masa depan ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi dan menjualnya, dia harus meninggalkan akademi. Tentu saja, di masa depan, dia tidak akan membuat gulungan peralatan konsolidasi level rendah. Lagi pula, semakin tinggi level gulungan peralatan konsolidasi, semakin baik efeknya, dan semakin besar keuntungannya. Alasan mengapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah sangat murah, hanya beberapa puluh ribu koin emas untuk satu set seribu adalah karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Bahkan dengan seribu gulungan, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih penting lagi, itu akan memakan waktu tiga tahun untuk mengkonsolidasikan seribu gulungan, dan kecuali tidak ada cara lain, siapa yang mau menggunakan gulungan peralatan konsolidasi tingkat keberhasilan rendah dengan efek peralatan konsolidasi yang buruk. Namun, gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah berbeda. Pertama-tama, setiap gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah adalah 100 keping, dan tingkat keberhasilannya adalah 3 dari seribu. Artinya, dengan 100 gulungan, ada peluang sukses 30 persen. Tidak hanya memakan waktu lebih sedikit, tetapi tingkat keberhasilannya juga jauh lebih tinggi daripada peluang keberhasilan 1 dari 10 ribu. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah berbeda. Gulungan peralatan konsolidasi berharga setidaknya 100 ribu koin emas per set, dan bahan yang digunakan juga jauh lebih sedikit. Dalam 2 tahun terakhir, gulungan peralatan konsolidasi sangat langka, dan harganya juga jauh lebih tinggi daripada 2 tahun lalu. Misalnya, Overload Bow milik Zhou Wei King, gulungan peralatan konsolidasi tingkat Grandmaster dengan gulungan socket, memiliki tawaran awal 500 ribu koin emas. Itu jauh dari 200 ribu atau 300 ribu koin emas yang bisa dibeli. Dengan demikian, Master Permata Fisik memiliki waktu yang jauh lebih sulit daripada Master Permata Elemental. Banyak Master Permata Fisik di tingkat 4 atau 5 Master Permata memiliki 1 atau 2 gulungan peralatan konsolidasi, dan itu sudah dianggap bagus. Di dunia Jewel Masters, Heavenly Bad Master tidak diragukan lagi berada di puncak piramida, dan perbedaan antara fisikal Jewel Masters dan elemental Jewel Masters selalu menjadi salah satu topik terpanas di dunia Jewel Masters. Selama ini, elemental Jewel Masters selalu menjadi yang teratas. Salah satu alasannya adalah karena jumlah Master Permata Elemental lebih sedikit daripada Master Permata Fisik, dan kekuatan destruktif mereka jauh lebih besar. Alasan lain adalah peralatan konsolidasi jauh lebih sulit daripada penyimpanan keterampilan. Keberadaan Skill Storing Palace menyediakan tempat latihan terbaik untuk elemental Jewel Masters. Selama seseorang memiliki kekuatan, keberuntungan, dan uang yang cukup, tidaklah sulit untuk membesarkan seorang Master Permata Elemental yang luar biasa. Namun, itu jauh lebih sulit bagi Master Permata Fisik. Gulir peralatan konsolidasi jarang terjadi, dan menemukan gulir peralatan konsolidasi yang cocok bahkan lebih sulit. Tanpa banyak keterampilan peralatan konsolidasi, bagaimana mungkin Master Permata Fisik dibandingkan dengan Master Permata Elemental? Sebenarnya, jika Master Permata Fisik dapat memiliki peralatan konsolidasi yang kuat, terutama set peralatan konsolidasi, maka kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari Master Permata Elemental. Zhou Weiking mengambil izin dan meninggalkan Akademi. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia segera menemukan halaman sewaan. Halamannya sekitar 300 meter persegi, dan ada 7 atau 8 kamar di dalamnya. Perabotan semuanya lengkap, dan bisa dikatakan baru 80 persen. Uang sewanya 50 koin emas sebulan. Lagi pula, ini adalah salah satu lokasi terbaik di kota Feli, dan harga sewanya juga cukup besar. Namun, dibandingkan dengan Akademi Militer Feli, harganya jauh lebih murah. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya Akademi berperingkat lebih tinggi ini. Siswa biasa didiskriminasi karena alasan ekonomi. Jika bukan karena fakta bahwa Kekaisaran Feli memiliki aturan ketat untuk merekrut talenta, mereka bahkan tidak akan menerima siswa biasa. Tanpa ragu, Zhou Weiking membayar deposit dan berlari kembali ke Akademi. Sekarang setelah tempat itu diselesaikan, dia ingin membawa sangguan Bing Er untuk melihatnya. Memang, sudah waktunya untuk melepaskan Da Huang dan Er Huang juga. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pertarungan antara dia dan Zhang Lang telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan siswa biasa. Termasuk kumpulan mahasiswa baru mereka, ada total 160 siswa biasa. Lagi pula, meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil daripada siswa bangsawan, siswa biasa ini semuanya adalah master permata. Di seluruh Kekaisaran Tiamong, jumlah master permata di seluruh Kekaisaran bahkan tidak sebanyak itu. Tentu saja, tingkat kultifasi siswa biasa ini juga relatif rendah. Kekalahan Dewa Penjaga Zhang Lang telah menyebabkan reputasi Zhou Weiking melambung tinggi. Bahkan sebelum sekolah dimulai, dia sudah terkenal. Berhenti, bagaimana bisa kamu menerobos masuk ke asrama perempuan? Zhou Weiking masuk ke asrama, dan saat dia hendak mencari sangguan Bing Er, dia dihentikan oleh seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 tahun. Sebelumnya, ketika dia dan sangguan Bing Er pertama kali tiba, wanita parubaya ini belum datang. Er, aku sedang mencari seseorang. Zhou Weiking memberinya senyum yang menurutnya paling jujur. Wanita parubaya itu meliriknya dan berkata, mencari seseorang. Setiap siswa laki-laki mengatakan hal yang sama. Anda meneriakannya sendiri. Tidak mungkin untuk masuk. Zhou Weiking merasa bahwa dia telah menyewa terlalu banyak kamar di luar, dan tidak punya pilihan selain berteriak keras. Bing Er, suamimu ada di sini untuk mencarimu. Suaranya tidak lembut, dan tidak hanya di asrama perempuan, bahkan di asrama laki-laki di lantai satu, mereka bisa mendengarnya. Beberapa siswa laki-laki biasa menjulurkan kepala, dan ketika mereka melihatnya, asrama anak laki-laki menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Sangguan Bing Er bergegas keluar dengan wajah merah, dengan cepat berlari di depan Zhou Weiking. Memutar matanya ke arahnya, dia berkata, Bodoh Xiaopang, apa yang kamu teriakkan? Zhou Weiking tersenyum konyol dan berkata, Saya tidak salah berteriak. Bibi, ini istriku, tolong jaga dia di masa depan. Bibi itu memberikan ham dingin, dan Sangguan Bing, Er menariknya dan melarikan diri, takut bajingan ini akan mengatakan sesuatu yang memalukan. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gedung, Zhou Weiking mendengar wanita paru baya itu bergumam, bunga segar tersangkut di kotoran sapi, semua kubis yang baik telah dimakan babi. Zhou Weiking tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sangguan Bing Er secara alami mendengarnya, dan dia tertawa, Xiaopang, untuk apa kamu memanggilku? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, sarang cinta kita telah selesai. Ini adalah tiket masuk, untukmu. Dengan ini, kita akan dapat masuk dan keluar akademi tanpa batasan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia memberikan salah satu dari dua tiket masuk yang telah dia jual ke Sangguan Bing Er. Kamu sudah menemukan tempat tinggal? Sangguan Bing Er bertanya dengan heran. Wajah Zhou Weiking penuh kebanggaan. Tentu saja, dengan melibatkan suamimu, apa yang tidak bisa dilakukan? Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Saya sudah membayar deposit, tapi saya masih membutuhkan istri saya yang cantik untuk membuat keputusan akhir untuk menyewanya. Merasakan tatapan berapi api Zhou Weiking, Sangguan Bing Er memukul kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Kalau begitu sudah beres, kita akan tidur di kamar terpisah. Jika tidak, Anda dapat membawa Dahuang dan Erhuang untuk tinggal di sana. Zhou Weiking menganggup tanpa ragu. Tidak masalah, aku orang yang baik. Orang-orang telah memberi saya julukan seorang pemuda yang jujur dan dapat diandalkan, dan seorang pemuda tampan yang tidak ternoda oleh debu. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti mengintip kecantikan mandi atau menyelinap ke kamar Anda di tengah malam. Sangguan Bing Er berpunuk, itu yang terbaik. Jika aku melihatmu melakukan itu, aku akan segera kembali ke asrama. Tunggu aku, aku akan mengambil kebutuhan sehari-hari yang baru saja ku beli. Zhou Weiking menepuk dahinya dan berkata, Benar, istriku tersayang Bing Er membelikanku selimut yang manis, aku juga akan mengambilnya. Wajah sangguan Bing Er memerah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana berbicara. Keduanya masuk kembali ke asrama. Bibi itu masih duduk di pintu masuk asrama wanita di lantai satu. Melihat keduanya kembali, dia langsung menatap Zhou Weiking dengan waspada. Bocah, ada apa? Anda ingin membalas dendam? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya, saya akan segera berteriak, penganiaya. Zhou Weiking tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat Bibi itu. Bibi, kamu ibu kandungku. Oke, bagaimana saya berani menyentuh Anda? Aku berjanji akan menjauh darimu. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke asramanya seperti gumpalan asap. Mendorong pintu asrama terbuka, Zhou Weiking tiba-tiba merasa bahwa suasana di asrama sedikit aneh. Saat dia masuk, tujuh orang lainnya di asrama langsung menatapnya. Terima kasih telah menonton!